Keyboard Immortal Season 94, Jaring Besar Dalam Kegelapan Nansun berkata, saya adalah mata-mata tingkat tertinggi dari Yang Mulia. Saya bisa bertemu dengan Zhao Jing sebelumnya, dan dia memilih saya untuk menjadi selirnya. Dengan demikian saya berhasil menyusup ke Raja Ki Manor. Biasanya, sebagai selir Raja Ki, saya diam-diam akan mengirimkan kembali informasi yang saya peroleh. Tentu saja, sejauh itu tidak akan mengungkapkan identitas asliku. Semuanya baik-baik saja pada awalnya, itu sampai setelah kelompok Anda keluar dari penjara bawah tanah. Dia menatap Zuan dengan ekspresi yang bertentangan. Itu terkait dengan kita. Zuan mengerutkan kening. Dia sebenarnya sudah menghubungkan banyak titik. Tidak heran Nansun bisa bertransisi dari selir Raja Ki menjadi pelacur dengan begitu mulus. Sebagai mata-mata tingkat atas, dia secara alami terampil menggunakan musik dan tarian untuk merayu pria. Memang, saat itu, elemen-elemen di ruang bawah tanah menjadi kacau, dan sesuatu yang besar tampaknya terjadi. Yang Mulia baik-baik saja pada awalnya, tetapi suatu hari, dia tiba-tiba memerintahkan saya untuk mencari tahu apakah Zhao Jing masih di istana, berapapun harganya. Suara Nansun membawa kebencian yang besar. Zhao Jing berkultivasi dalam pengasingan, jadi dia tidak mengizinkan siapapun mengunjunginya. Tapi demi misi, saya hanya bisa mengambil risiko. Dengan kelihayan Zhao Jing, bagaimana aku bisa menyembunyikan kebenaran darinya. Pada akhirnya, meskipun saya bisa mendapatkan informasinya, saya juga dibunuh oleh Zhao Jing. Zhu An berpikir bahwa alasan mengapa Kaisar begitu panik dan bahkan bersikeras untuk memeriksa apakah Raja Ki masih berada di istana mungkin karena dia merasakan bahwa jiwanya yang terbelah telah dimusnahkan. Dia mungkin mencurigai Zhao Jing sebagai pelaku di penjara bawah tanah. Bukan masalah besar jika hanya Zhao Jing yang mengacaukan perjalanan penjara bawah tanah. Tetapi jika penjilat itu benar-benar bekerja sama dengan Raja Ki, lalu bagaimana mungkin Kaisar tidak merasa khawatir. Dia jelas menginginkan lebih banyak informasi sehingga dia dapat merencanakan ke depan. Mereka semua sekelompok rubah tua. Zhu An menghela nafas. Kaisar bahkan tidak memberinya petunjuk sedikitpun bahwa selir itu sebenarnya adalah mata-matanya ketika dia menugaskannya untuk penyelidikan. Kasus itu sendiri bahkan bukan untuk menegakkan keadilan bagi Nansun, melainkan hanya untuk mengalihkan perhatian Raja Ki dan entah bagaimana memberikan manual palsu itu. Dia tidak bisa tidak menatap Nansun dan berkata, Saya bersimpati dengan situasi Anda, tapi Apakah Anda benar-benar memutuskan untuk membelot keras iblis begitu saja? Saya minta maaf. Saat ini, ras manusia dan ras iblis adalah musuh. Kong Nan Wu yang angkat bicara. Dia tetap tanpa ekspresi, bagaimanapun, dan Zhu An tidak bisa melihat apa yang dia pikirkan. Nansun berkata dengan senyum sedih, Saya menjalani pelatihan kejam untuk menjadi mata-mata sejak saya masih kecil, kapan saya pernah membuat keputusan untuk diri saya sendiri. Saya sudah mengakui nasib saya, berpikir bahwa jika saya bisa mendapatkan beberapa kecerdasan vital dan menjatuhkan Raja Ki, itu akan menjadi tujuan hidup saya ini. Namun, saya tidak pernah berharap yang mulia menggunakan saya untuk tujuan sepele seperti itu, sampai-sampai dia bahkan tidak peduli dengan hidup saya sama sekali. Sebagai mata-mata, saya tidak takut dengan pengorbanan diri, tetapi saya tidak dapat menerima pengorbanan yang tidak berarti seperti itu. Bertahun-tahun kerja keras, bertahun-tahun kepahitan, semuanya sekarang tampak seperti lelucon yang lengkap. Zuan berpikir dalam hati, inilah yang terjadi ketika Anda tidak berada di halaman yang sama. Bagaimanapun, bagi Kaisar saat itu, mengetahui apakah Raja Ki ada di dalam penjara bawah tanah adalah informasi yang sangat penting. Tetapi sebagai seorang penguasa, tidak mungkin dia memberi tahu bawahannya mengapa dia melakukan itu. Dia juga tidak bisa mengatakan yang sebenarnya saat itu juga, karena itu terkait dengan rahasia jiwa Kaisar yang terbelah. Dia tidak bisa menunjukkan sedikitpun kelalaian. Nansun melanjutkan, Setelah saya diselamatkan oleh Miss Kong, pikiran pertama saya adalah ingin menyelamatkan orang tua dan saudara-saudara saya. Untuk mata-mata seperti kita, keluarga kita selalu dijadikan sandera. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa pada saat kami bergegas, mereka sudah mati. Hah? Aku mempertaruhkan nyawaku untuk Kaisar anjing itu, dan aku bahkan memorbankan diriku sendiri. Namun, bukan saja dia tidak merawat keluargaku dengan baik, dia malah membunuh mereka semua untuk membungkam mereka. Aku ingin balas dendam. Jadi bagaimana jika saya membelot ke Ras Iblis? Petik 2. Dia telah dibunuh oleh Raja Ki, jadi tidak mungkin dia akan berpihak pada Raja Ki. Satu-satunya yang memiliki kesempatan melawan Kaisar dan Raja Ki pada saat itu adalah Ras Iblis. Seolah merasakan kemarahan dan kebenciannya, angin dingin bertiup ke seluruh ruangan. Bahkan nyala lilin mulai berkedip, seolah-olah bisa padam kapan saja. Kong Nan mengerutkan kening. Dia merasa bahwa Nan Sun telah berbicara terlalu banyak. Bagaimanapun, Zuan adalah seorang pejabat pengadilan, jadi mengeluh dan mengutuk Kaisar tidak akan membawa hasil yang baik. Benar saja, alis Zuan berkerut. Dia berkata, kau mengutuk yang mulia di depan wajahku. Apakah Anda memperlakukan saya sebagai udara kosong? Petik 2. Dia benar-benar merasa luar biasa ketika dia mendengar dia mengutuk Kaisar dan hampir mengatakan persetujuannya. Tapi sayangnya, dia belum tahu di mana orang-orang ini berdiri. Dia tidak bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya dia pikirkan. Gadis bernama Huhu segera berseru dengan marah, kalian semua manusia memang jahat. Kalian semua memiliki hati yang keras. Kesunyian. Kong Nan Wu menyalak tajam. Kemudian, dia menatap Zuan dengan tatapan meminta maaf. Saya minta maaf, Tuan Muda Zuu. Nan Sun mengucapkan kata-kata yang tidak sopan karena keluarganya terbunuh, dan dia juga kehilangan nyawanya sendiri. Saya harap Tuan Muda tidak akan mengambil kata-kata itu ke dalam hati. Nan Sun juga merasa menyesal. Jika pria ini melaporkan apa yang dia katakan kepada Kaisar, lupakan dia menghilang dari dunia ini, bahkan Kong Nan Wu dan yang lainnya tidak akan bisa melarikan diri. Bagaimanapun, ini adalah ibu kotanya. Zuan menghela nafas. Nona Nan Sun telah bekerja keras untuk yang lain, tetapi tidak menerima imbalan apapun. Karena pertimbangan pengalamannya, sulit bagi saya untuk mengucapkan kata-kata kritik. Aku hanya akan berpura-pura bahwa aku tidak mendengar apapun yang tidak disukai Snow. Namun, tidak akan ada yang kedua kalinya. Petik 2. Nan Sun tercengang. Ketika dia melihat Zuan, ekspresinya menjadi agak aneh. Dia membungkuk dengan anggun dan berkata, Terima kasih, Tuan Muda, atas kemurahan hati Anda. Aku Bai Ji Ing sekarang. Zuan menjawab dengan sebuah kata yang tidak mungkin mereka tahu artinya. Sementara itu, dia mulai memikirkan apa yang harus dia lakukan sekarang. 1. Kong Nan Wu memiliki senyum di wajahnya, berkata, Tuan Muda berbeda dari manusia lain. Anda memiliki hati yang berempati yang melampaui ras. Jangan coba-coba memberiku gelar yang begitu tinggi, kata Zuan Dingin. Saya tidak ingin dituduh sebagai pengkhianat yang berkolusi dengan musuh. Apa yang kalian semua lakukan di ibu kota dengan penyamaran? Apakah Anda membuka jalan bagi pasukan selatan ras iblis Anda? Petik 2. Tuan Muda telah salah paham. Kong Nan Wu menjelaskan, Alasan kami datang ke selatan adalah pertama karena rasa ingin tahu kami terhadap adat istiadat lokal ras manusia. Kami juga tidak perlu menyembunyikan alasan kedua dari Tuan Muda, kami datang untuk mendapatkan informasi, tapi itu jelas bukan demi invasi selatan, melainkan untuk persiapan pertahanan. Anda perlu memahami bahwa manusia telah mengirim banyak mata-mata ke ras iblis kami juga. Ini hanya pertukaran normal. Petik 2. Kamu telah mengatakannya dengan cukup baik, Cibir Zuan, tetapi ras iblismu baru saja membantai seluruh kota, tidak menyayangkan satu orang pun, terlepas dari apakah mereka tentara atau warga sipil. Kedengarannya tidak semenyenangkan yang Anda bayangkan. Ekspresi Kong Nan Wu berubah. Pembantaian seluruh kota pasti tidak dilakukan oleh ras iblis kita. Siapa lagi selain ras iblismu? Zuan jelas tidak akan mempercayainya begitu saja. Itu aku tidak yakin, tapi ada banyak detail mencurigakan tentang pembantaian kota. Kong Nan Wu dengan cepat menjelaskan, bagaimanapun, ras iblis terluka para oleh manusia saat itu, dan kami bahkan tidak punya cukup waktu untuk pulih. Mengapa kita memulai sesuatu lagi dengan begitu gegabuh, apalagi sesuatu yang melewati batas hingga membantai seluruh kota? Meskipun saya bukan seseorang dengan status yang sangat tinggi dalam ras iblis, saya tahu sedikit tentang apa yang dipikirkan oleh para petinggi. Mereka tidak akan pernah memilih untuk melakukan sesuatu yang begitu tidak bijaksana. Tapi itu tetap terjadi, tidak masalah apa yang Anda katakan, kata Zuan acuh tak acuh. Selanjutnya, menurut apa yang baru saja kamu katakan, pembantaian kota terjadi setelah kamu tiba di ibu kota. Anda tidak berada di sisi klan Anda, jadi bagaimana Anda bisa tahu apa yang mereka pikirkan? Ekspresi Kong Nan Wu berubah. Itu memang yang dia khawatirkan. Ada banyak anggota faksi pro-perang di antara ras iblis yang membawa banyak permusuhan terhadap ras manusia. Lebih jauh lagi, mereka seringkali adalah orang-orang dengan semua kekuatan tetapi tidak memiliki otak. Mereka benar-benar mungkin melakukan sesuatu seperti itu secara impulsif. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya tahu bahwa tidak ada gunanya tidak peduli apa yang saya katakan sekarang, tetapi saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk menemukan kebenaran sesegera mungkin, dan memberi Anda penjelasan yang tepat. Zuan menggelengkan kepalanya. Sudah tidak ada artinya untuk mengatakan hal-hal ini sekarang. Tentara pengadilan sudah menuju utara. Perang ini tidak bisa dihentikan. Kong Nan Wu terdiam. Dia tahu bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran. Zuan tidak ingin terus memperdebatkan masalah ini. Sebagai gantinya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah undangan Scarlet dimiliki oleh ras iblismu? Jika memang begitu, bukankah pengaruh ras iblis sedikit menakutkan? Mereka sebenarnya bisa menyusup begitu dalam kepengadilan tanpa ketahuan. Kong Nan Wu menggelengkan kepalanya. Tidak. Kami memiliki saluran kami sendiri, tetapi untuk apa saluran itu, saya minta maaf karena tidak dapat memberi tahu Anda. Saya harap Tuhan muda bisa memaafkan ini. Petik 2. Zuan mengerutkan kening. Mungkinkah ada kekuatan di ibu kota yang berkolusi dengan ras iblis? Dia merasa ada jaring besar yang menutupi seluruh ibu kota. Itu tersembunyi di dalam kegelapan, tersembunyi dengan sangat baik sehingga bahkan dia tidak yakin apakah itu ada. Lagi pula, bahkan utusan bordir tidak memiliki informasi tentang itu. Namun, dia selalu memiliki perasaan seperti itu. Ketika Yun Jianyu masih di istana, dia merasakan seseorang mengikutinya. Tetapi bahkan sekarang, mereka tidak tahu siapa itu. Kong Nan Wu berbicara lagi. Aku ingin tahu bagaimana Tuhan muda berencana berurusan dengan kita. Zuan hampir tertawa terbahak-bahak. Wanita ini benar-benar licik. Bagaimanapun, kultivasinya juga mendalam. Bersama dengan bulu hijau itu, tidak akan mudah baginya untuk menangkap mereka bahkan jika dia mau. Tapi sekarang, dia membuatnya seolah-olah nasibnya ada di tangannya. Jika itu pria lain, mereka mungkin sudah merasa gembira. Tapi pertanyaan tentang bagaimana dia harus menghadapi mereka memang agak merepotkan. Bab 932 Dia sebenarnya juga tidak ingin melakukan hal buruk pada mereka, karena dia akan berbalik melawan Kaisar pada akhirnya. Musuh dari musuhnya adalah temannya. Dengan kehadiran mereka, dia akan memiliki sumber bantuan lain. Tapi dia tidak ingin mengungkapkan fakta itu terlalu cepat, atau mereka akan menggunakannya untuk mengancamnya. Hal-hal akan menjadi sangat merepotkan saat itu. Kong Nan Wu berkata, Tuan Muda Zu sebenarnya tidak perlu merasa terlalu khawatir. Bukan hanya satu atau dua pejabat yang kami hubungi di ibu kota. Kita semua mengambil apa yang kita butuhkan, dan memiliki lebih banyak teman selalu lebih baik daripada memiliki lebih banyak musuh. Zuan bertanya dengan serius, Saya ingin tahu pejabat mana ini. Kong Nan Wu menggelengkan kepalanya. Disinilah pertanyaan Tuan Muda menjadi sedikit tidak tepat. Bagaimana saya bisa memberi tahu Anda tentang mereka? Demikian pula, Jika seseorang meminta saya untuk memberi mereka informasi tentang Anda, saya tidak akan memberi tahu mereka. Bahkan jika kamu tidak mempercayaiku, kamu mempercayai adik perempuan kita, Snow, kan? Zuan kemudian mengambil kesempatan itu untuk berkata, Baik, Karena tidak disukai adik kecil Snow, aku tidak akan bertengkar karena masalah hari ini. Saya tidak akan melaporkan Anda semua. Namun, mulai hari ini, jangan bergaul satu sama lain lagi. Dia bangkit untuk pergi sesudahnya. Kong Nan Wu bangkit dan berdiri di depannya, berkata, Tuan Muda Zhu, agak tidak cocok bagimu untuk pergi sekarang. Hem, apakah kau tidak akan membiarkanku pergi? Zuan bertanya tanpa emosi. Bukan itu, kata Kong Nan Wu dengan senyum tipis. Semua orang di luar tahu bahwa kamu dipilih sebagai tamu pribadi Nansun. Jika Anda pergi begitu cepat, mungkin ada banyak rumor aneh yang beredar. Mereka yang tajam akan cepat menangkap sesuatu. Bagaimanapun, pesona Nansun adalah sesuatu yang semua orang tahu. Zuan sedikit terguncang. Dia tahu bahwa apa yang dia katakan adalah kebenaran. Tuan Muda mungkin belum pergi. Jika dia pergi sepagi ini, pasti akan ada segala macam kecurigaan. Melihat dia sedang terombang ambing, Kong Nan Wu berkata sambil tersenyum, Tuan Muda telah melewati beberapa cobaan, jadi kamu pantas memiliki kecantikan yang menemanimu. Nansun bisa melayanimu dengan baik. Tidak akan terlambat jika Anda pergi setelah istirahat malam yang baik. Petik 2. Zuan menatap Nansun. Dia terdiam. Akhirnya, dia berkata, kamu setidaknya harus menggunakan orang sungguhan jika kamu ingin menggunakan perangkap madu, kan? Kong Nan Wu menjelaskan sambil tersenyum, jangan khawatir, Tuan Muda. Hantu pemakan harimau berbeda dari hantu yang Anda kenal. Selain dari atribut yin yang ekstrim, mencegahnya melahirkan, dia tidak terlalu berbeda dari gadis normal. Zuan terdiam. Dia harus mengakui bahwa dia cukup tergoda sekarang. Bagaimanapun, dia selalu ingin tahu tentang hubungan Ning Kei Chen dan Ni Xiao Qian. Satu, tapi dia dengan cepat membuang pikiran itu dan berseru, orang seperti apa yang kamu perlakukan padaku. Kong Nan Wu melanjutkan, Nansun dulunya adalah selir Raja Ki, dan dia praktis tidak berbeda dengan saat dia masih hidup. Apalagi dia masih perawan. Ini akan seperti selir Raja Ki yang melayani Anda. Saya tidak percaya itu adalah godaan yang bisa ditolak banyak pria. Zuan terkejut. Wanita ini benar-benar ahli dalam bermain dengan hati. Dia tahu bagaimana membangkitkan hasrat paling primitif seorang pria. Tapi dia masih dengan tenang berkata, Tidak perlu. Saya hanya akan beristirahat di sini untuk satu malam, saya tidak membutuhkan siapapun untuk menemani saya. Kamu tidak perlu menggunakan taktik menawan itu lagi. Kong Nan Wu menghela nafas, bertanya, Apakah Tuan Muda berpikir aku hanya mengatakan semua ini untuk memikatmu? Bukankah itu? Zuan menjawab, Sama sekali tidak terpengaruh. Kong Nan Wu menghela nafas. Mungkin Tuan Muda tidak tahu, tapi Nansun tidak bisa terus eksis di dunia ini dalam keadaannya. Dia perlu menyerap energi pria dari waktu ke waktu. Pertemuan pelacur juga diadakan untuk tujuan ini, dengan harapan dia setidaknya bisa memilih seseorang yang dia kagumi. Pada akhirnya, setelah seleksi yang cermat, dia memilihmu. Jika Tuan Muda tidak mau, untuk mencegahnya menghilang, saya hanya bisa membuatnya melayani pria lain. Petik 2. Zuan terdiam. Wanita ini terlalu hebat dalam hal ini. Dia menyerang naluri dan akal sehat. Sekarang sepertinya aku menjadi orang jahat dengan tidak tidur dengan Nansun. Kong Nan Wu berkata, tubuh pria normal akan memburuk jika dia menyerap esensi mereka, dan bahkan mungkin ada bahaya bagi kehidupan mereka. Namun, teknik kultifasi Tuan Muda itu istimewa. Anda tidak takut dengan energi Yin, jadi saya harap Tuan Muda dapat membantu Nansu di sini. Lagi pula, dia adalah orang yang baik ketika dia masih hidup, dan dia tidak benar-benar ingin jatuh ke dalam pelacuran dan dipaksa untuk menjalani kehidupan tidur dengan segala macam pria yang berbeda juga. Petik 2. Zuan mengerutkan kening, berseru, bukankah itu semua karena teknik keras iblismu terlalu jahat? Nansun berkata, aku tidak menyalahkan Nona itu dan malah berterima kasih padanya. Jika bukan karena dia menyelamatkanku, aku pasti sudah menghilang sepenuhnya. Sai, bahkan korbannya bersyukur, jadi apa lagi yang bisa saya katakan? Pikir Zuan. Kong Nan Wu membungkuh dan berkata, kami tidak akan mengganggu istirahat Tuan Muda lagi. Kemudian, dia tidak menunggu Zuan mengatakan apa-apa dan pergi dengan pelayannya. Dia bahkan menutup pintu di belakangnya. Zuan bingung, menurutmu aku ini siapa? Apa menurutmu aku akan menjadi babi hanya karena dia cantik? Nansun berkata pelan, Tuan Muda, saya akan membantu Anda memijat kepala Anda. Zuan tercengang, kepala mana yang akan Anda pijat? Dia pikir, tapi sepasang tangan lembut segera beristirahat di dahinya. Itu keren, tapi juga terasa sangat enak. Tangan Nansun lembut, seolah-olah dia tahu teknik memijat. Tubuh tegang Zuan tanpa sadar menjadi rileks. Hem, kamu tampaknya sangat pandai dalam hal ini, Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Dulu saya adalah mata-mata, jadi saya harus belajar bagaimana melayani seseorang dengan baik. Nansun terdengar agak kesepian dan sedih. Zuan juga terdiam, apapun yang dia katakan pada saat ini tidak akan ada gunanya. Pada saat yang sama, dia juga menjadi sedikit cemburu pada rajaki. Dia memiliki kecantikan yang luar biasa di sisinya, dengan sepasang tangan yang luar biasa. Dia bertanya-tanya berapa kali Nansun telah menghibur rajaki sebelumnya. Ketika dia memikirkan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ini sebenarnya bukan pertemuan pertama kita. Hah, Nansun terkejut. Tuan muda pernah bertemu denganku sebelumnya. Tapi itu tidak seharusnya. Saya berlatih secara rahasia sebelumnya dan jarang bertemu orang. Begitu saya memasuki Kingki Manor, saya selalu tinggal di dalam Manor. Ada beberapa orang yang telah melihat penampilan lengkapku. Setelah ragu-ragu, Zuan menceritakan ringkasan kasar dari penyelidikan kematiannya, serta bagaimana dia hampir ditemukan, jadi dia tidak punya pilihan selain bersembunyi di peti matinya. Tidak heran Tuan muda mengenali saya begitu cepat. Nansun terkejut. Kemudian, dia membungkuk ke arahnya, berkata, Terima kasih, Tuan muda, karena telah mengungkap ketidakadilan saya. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, meskipun saya menemukan kebenarannya, saya mungkin tidak dapat membawa kasus Anda ke pengadilan. Aku tahu, Nansun memiliki senyum sedih di wajahnya. Yang mulia kemungkinan tidak akan mengumumkan masalah ini secara terbuka. Dia adalah mata-mata yang terlatih, jadi dia secara alami mengerti bagaimana hal ini bekerja. Tapi aku masih ingin berterima kasih pada Tuan muda. Senyumnya sangat indah seperti bunga. Dia melanjutkan, Sampai batas tertentu, kami berbagi tempat tidur ketika kamu bersembunyi di peti mati. Zuan terdiam, dia merasa seluruh tubuhnya menjadi tegang. Nansun terkikik dan berkata, Tuan muda, jangan khawatir. Saya sepenuhnya bersedia untuk melayani Anda, itu bukan karena aku dipaksa sama sekali. Zuan melakukan perjuangan terakhirnya, berkata, Tapi aku merasa sedikit aneh tentang semua ini. Tuan muda, tidak perlu bergerak. Biar aku yang mengurus semuanya. Nansun tersenyum ke arahnya. Kemudian, dia memindahkan semua rambutnya ke satu sisi dan perlahan berjongkok, memperlihatkan leher yang halus seperti batu giok. Saat Zuan pergi keesokan paginya, Gao Ying dan Pei Yu sudah lama menunggu di luar. Ketika mereka melihatnya, mereka dengan cepat memojokkannya. Pei Yu yang lahiriah dingin tetapi di dalam bersemangat bergerak dan bertanya sambil mengedipkan mata padanya, Jadi bagaimana? Bahkan Gao Ying yang biasanya teguh menajamkan telinganya. Matanya penuh dengan niat gosip. Om, apakah kamu percaya padaku jika aku mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi? Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Tidak ada yang benar-benar terjadi pada malam sebelumnya, dia tidak sesat sejauh itu. Dia hanya memberi Nansun sedikit esensinya karena niat baik. Satu-satunya hal adalah dia tidak bisa menahan antusiasmenya saat dia bersih keras untuk menghisapnya. Hanya jika kamu bukan laki-laki. Keduanya jelas tidak percaya padanya. Mereka telah melihat pesona Nansun sendiri. Bagaimana mungkin ada orang yang menolak pesonanya? Zuan berpikir dalam hati, Aku sebenarnya laki-laki, tapi Dewimu bukan manusia lagi. Lupakan saja, jika kamu tidak percaya padaku. Dia jelas tidak ingin melanjutkan pembicaraan tentang itu. Setelah berpisah dari mereka berdua, Zuan memilih untuk pergi ke istana untuk melaporkan apa yang terjadi malam sebelumnya kepada Kaisar. Bukannya dia sangat bersemangat dengan pekerjaannya, tetapi informasinya tidak akan efektif begitu kesempatan itu berlalu. Dia tiba-tiba bertemu dengan Rajaki, yang akan bergabung dengan sesi pengadilan pagi. Pihak lain berkata dengan terkejut, Kebetulan sekali. Saya mendengar bahwa Sirzu diberkati oleh angin musim semi kemarin, jadi mengapa Anda bangun pagi-pagi? Apakah pelacur itu tidak merawatmu dengan baik? Kisah malam sebelumnya di Scarlet Invitation telah menyebar ke seluruh ibu kota. Meskipun mereka berdua memiliki motif tersembunyi mereka sendiri, mereka sekarang adalah sekutu, jadi hubungan mereka menjadi sedikit lebih dekat. Mereka masih harus bertukar salam konvensional. Ekspresi Zuan langsung menjadi aneh. Bagaimanapun, Nansun adalah selir Rajaki. Dia berkata, Tidak, dia luar biasa dan hebat dalam apa yang dia lakukan. Bab 933. Rajaki merasa bahwa senyum Zuan agak aneh, tetapi dia tidak tahu persis bagaimana caranya. Tetapi pada saat itu, beberapa negarawan penting lainnya berjalan melewatinya. Dia tidak ingin terlalu banyak orang tahu tentang hubungan baru mereka, jadi dia mengambil kesempatan untuk pergi. Zuan melanjutkan ke ruang belajar ke Kaisaran dan menunggu di luar. Dia tidak menyangka akan benar-benar dipanggil sebelum sidang pagi. Namun, Kaisar memanggilnya segera setelah dia mendengar tentang kedatangan Zuan. Ku dengar keberuntung tadi malam di tempat kesenangan. Mengapa Anda di sini begitu awal? Apakah Anda memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan? Kaisar bertanya setelah duduk. Zuan menggigil. Gerbang istana tidak pernah dibuka pada malam hari, namun Kaisar sudah tahu persis apa yang terjadi. Saya terpaksa mengorbankan kemurnian saya demi menyelesaikan misi ini. Serunya dengan ekspresi, kesal. Kaisar terdiam. Anak ini benar-benar tidak tahu malu. Siapa di seluruh pengadilan ini yang berani berbicara kepadaku seperti itu? Selain dia. Sepertinya kamu telah menyelesaikan misimu, katanya, meskipun dia tidak berpikir itu terlalu mungkin. Lagi pula, bagaimana Zuan bisa menyelesaikan misinya hanya dalam satu hari? Dia sudah siap untuk mengambil kesempatan untuk mengkritik keras Zuan sebagai peringatan untuk menangani masalah ini dengan lebih serius. Memang, saya sudah menyelesaikannya, jawab Zuan. Kaisar secara naluriah menganggup dan berkata, seperti yang diharapkan, Anda harus memastikan untuk, dia tertegun di tengah kalimatnya. Dia berseru, apa, kamu sudah menyelesaikannya. Zuan merasa luar biasa ketika dia melihat Kaisar terlihat seperti baru saja makan seonggok kotoran. Lensa rekamannya adalah sesuatu yang dia minta dari rumah bordir. Itu mampu merekam adegan, tapi itu tidak seperti cermin kelancu yang benar-benar bisa mengadakan panggilan video kapan saja. Kelopak mata Kaisar berkedut saat melihat Yunan duduk di pangkuan Biziang, bertingkah centil dan imut. Dia merasa perutnya bergejolak. Kemudian, dia memberi Zuan pandangan yang rumit. Anak nakal ini, di mana Anda datang dengan omong kosong ini. Tetapi dia harus mengakui bahwa meskipun itu menjijikan, itu cukup berguna. Baiklah, dengan ini, Yunan sudah selesai. Kaisar mematikan rekaman, jika tidak, dia mungkin benar-benar memuntahkan tehnya dari malam sebelumnya. Zuan bertanya dengan hati-hati, bolehkah saya bertanya untuk apa yang mulia berencana menggunakan rekaman ini? Kaisar sedikit mengernyit. Dia secara tidak sadar tidak menyukai perasaan subjek yang mempertanyakan pikirannya. Tapi karena Zuan menyelesaikan misi ini dengan sangat baik, dia tidak bisa benar-benar mencaci maki dia saat ini. Karena itu, dia menahan kekesalannya dan berkata, isi dari rekaman ini terlalu, terlalu tidak elegan. Itu tidak bisa dilepaskan melalui cara normal. Petik 2. Lalu apakah semuanya sia-sia? Zuan merasa sedikit kecewa. Dia tidak akan bisa melihat kematian sosial mereka berdua. Tentu saja tidak, kata Kaisar. Persaingan antara kamu dan Yunan tadi malam sudah cukup. Namun, meskipun beberapa orang mengetahuinya, itu masih dalam lingkaran terbatas orang. Itu sebabnya kami membutuhkan seseorang untuk mengipasi api lebih panas. Zuan terus berjaga-jaga. Apakah Anda akan memberikan pekerjaan itu kepada saya juga? Seolah-olah dia telah melihat melalui pikiran Zuan, Kaisar melanjutkan, 18 teman kebun Bi Ziang atau apapun memiliki banyak koneksi. Mereka selalu membicarakan hal-hal romantis yang tidak berguna. Grup ini tampaknya memiliki reputasi tinggi di antara orang-orang, jadi kami akan memanggil Bi Ziang dan menunjukkan kepadanya isi rekaman ini. Dia secara alami akan tahu apa yang harus dilakukan begitu dia melihatnya. Petik 2. Jika Bi Ziang tidak ingin menjadi orang buangan sosial yang lengkap, dia pasti akan melakukan semua yang dia bisa untuk mencegah rekaman itu keluar. Dia juga orang yang cerdas, jadi dia tahu bahwa selama Yunan mengalami kematian sosial terlebih dahulu, rekaman itu akan kehilangan semua artinya. Itulah mengapa dia tidak punya pilihan selain bertindak dengan semua yang dia miliki. Zuan tercengang. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang lebih baik bermain kotor daripada Kaisar. Bagian terburuknya adalah klan Bi bahkan mendukung putramah kota, namun Kaisar begitu cepat menggunakan Bi Ziang seperti ini. Mudah untuk membayangkan keributan besar yang akan terjadi antara kedua klan. Benar saja, tidak ada jumlah kesetiaan yang berharga bagi Kaisar. Dia jauh lebih tertarik untuk mengawasi orang lain. Selama rakyatnya bertarung di antara mereka sendiri, maka dia akan bebas dari kekhawatiran. Yang mulia bijaksana dan brilian. Seru, Zuan. Ini juga baik-baik saja, karena dia agak khawatir tentang pembalasan klan Yu. Bagaimanapun, Yu Yanluo telah memperlakukannya dengan cukup baik, jadi mungkin akan menjadi buruk jika dia secara pribadi berkonflik dengan mereka. Kaisar mengadakan sidang pagi hari sesudahnya, jadi Zuan memilih untuk mundur dengan bijaksana. Saat Zuan pergi, Kaisar memperhatikan kepergiannya dengan cemberut. Berbicara secara rasional, bocah ini adalah bawahan yang mengabdikan dirinya untuk pekerjaannya. Misi-misi ini sangat rumit, namun dia menyelesaikan tugasnya dengan indah setiap saat. Dia seharusnya menghargai individu yang begitu berbakat. Namun untuk beberapa alasan, dia merasakan ketidaksukaan bawah sadar pada Zuan. Setelah meninggalkan ruang belajar ke Kaisaran, Zuan langsung menuju Istana Timur. Jabatannya saat ini tidak mengharuskan dia untuk menghadiri sesi pengadilan pagi, jadi dia punya sedikit waktu luang. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu ketika dia akan mencapai Istana Timur. Dia meminta seorang pelayan yang lewat untuk membawakannya jeruk hijau. Kemudian, dia mengupas kulit mereka dan menggosokkannya ke tubuhnya. Ketika dia mengendus dirinya sendiri dan hanya mencium bau jeruk, dia akhirnya merasa nyaman. Aroma wanita lain sudah terlalu sering membuatnya kacau. Dia akhirnya belajar pelajarannya kali ini, dan merasa bahwa dia benar-benar banyak akal. Ketika mereka melihatnya memasuki Istana Timur, Piao Duan Diaw dan Jiao Sigun menyambutnya dengan antusias. Hubungan mereka sudah baik sejak awal, dan setelah Zuan menyelamatkan hidup mereka di penjara bawah tanah, mereka hanya tinggal sehelai rambut dari sumpah saudara. Zuan bertanya, memperdengarkan mereka, kalian tidak punya apa-apa yang ingin kamu tanyakan padaku, kan? Mereka berdua tercengang dan menjawab, mengapa kita? Tidak apa. Zuan menghela nafas lega. Dengan bagaimana keduanya, terutama dengan sifat gosip Piao Duan Diaw, dia pasti akan mengedipkan mata padanya dan menanyakan bagaimana keadaannya tadi malam. Dia mungkin menuntut lebih banyak detail daripada pria Piyu itu. Dia tahu bahwa mereka tidak tahu apa yang terjadi dari ekspresi mereka. Itu berarti berita itu belum sampai ke Istana Timur. Baiklah, semuanya tidak akan terlalu buruk ketika saya melihat Bilinglong nanti. Zuan kemudian memunjungi Putra Mahkota. Namun, belum lama sejak Putra Mahkota bangun dari tempat tidur, dan dia masih mengantuk. Dia tidak tertarik tidak peduli apa yang dikatakan Zuan. Setelah Zuan menyelesaikan perjalanannya, dia pergi menemui Bilinglong. Berbeda dengan Putra Mahkota, dia sudah didandani dengan cermat dalam pakaian yang elegan dan indah. Dia berseru, saya menyapa Putri Mahkota. Bagaimanapun, dia harus menunjukkan etiket yang pantas padanya di depan orang lain. Tuan Zhu, tenanglah, jawab Bilinglong santai. Kemudian, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke dokumen di atas meja. Untuk melatih Putra Mahkota, Kaisar akan mengirim beberapa dokumen urusan pemerintahan ke Istana Timur. Tentu saja, mereka tidak akan menjadi sesuatu yang sangat mendesak. Putra Mahkota tidak melakukan pekerjaan apapun, jadi biasanya Bilinglong yang mengurus semua ini. Belum lama kita keluar dari Dungeon. Putri Mahkota, kamu belum sepenuhnya pulih, jadi tolong jangan bekerja terlalu keras, kata Zhu An khawatir. Rambutnya masih benar-benar putih, berfungsi sebagai pengingat akan kekuatan hidupnya yang hilang. Bilinglong menjawab dengan, oh, tapi kemudian tidak memperhatikannya. Zhu An tercengang. Sikapnya tampaknya benar-benar tidak aktif. Dia diam-diam bertanya melalui Ki, Linglong, ada apa? Tapi dia masih tidak menjawab. Dia memanggil beberapa kali lagi, tetapi dia hanya terus tetap acuh-ta'acuh. Sebaliknya, serangkaian poin kemarahan datang dari belakang. Zhu An agak bingung. Namun, matanya berkedip-kedip dengan ide baru, dan dia berkata, jika kamu terus begini, aku akan datang dan memelukmu. Kamu berani. Benar saja, Bilinglong tiba-tiba memelototinya ketika dia mendengar itu. Tentu saja, seluruh pertukaran dilakukan melalui Ki. Mengapa kamu tidak melihat sendiri apakah aku berani atau tidak? Zhu An membalas tanpa mundur sama sekali. Bilinglong tahu bahwa Zhu An selalu berani. Dia khawatir dia akan memulai keributan besar di Istana Timur. Dia mendengus dan bertanya, mengapa kamu tidak beristirahat dengan pelacur itu lebih lama? Mengapa kamu berlari jauh-jauh ke sini pagi-pagi sekali? Zhu An tidak bisa menahan senyum. Jadi dia melakukan ini karena cemburu. Tampaknya Putri Mahkota memiliki jaringan intelijennya sendiri. Sial, aku mendapatkan jeruk itu tanpa bayaran. Tetapi dia bereaksi dengan cepat dan berkata, kamu salah paham. Saya pergi ke rumah bordil untuk menjalankan misi. Kemudian, dia memberinya ringkasan misi kaisar untuk menjatuhkan Yunan. Tapi Bilinglong tidak mudah dibodohi seperti orang seperti Cuyusau. Dia membalas dengan mencibir, apakah perlu menginap jika itu hanya untuk menyelidiki sebuah kasus? Aku tidak bisa pergi begitu saja dan menarik kecurigaan semua orang, kan? Zhu An dengan cepat menjelaskan. Saya bersumpah bahwa saya tidak memiliki hubungan fisik dengan pelacur tadi malam seperti yang saya lakukan dengan Anda. Kalau tidak, surga bisa menjatuhkan saya di tempat saya berdiri. Dia berpikir, Bilinglong tidak membantuku seperti itu sebelumnya. Bilinglong melompat ketakutan ketika dia melihatnya bersumpah. Apa kamu marah? Kamu tidak bisa sembarangan membuat sumpah semacam itu. Saya memiliki hati nurani yang bersih, jadi tidak masalah sama sekali, kata Zhu An dengan ekspresi tegak. Bilinglong sudah sepenuhnya yakin beberapa saat sebelumnya, tapi dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengubah sikapnya begitu cepat. Dia masih berkata dengan dingin, lalu bagaimana dengan puisi yang kamu tulis untuk pelacur itu? Anda menulis semua tentang romansa dan mimpi. Mendengarkannya saja membuatku mual. Zhu An berpikir, jadi itu masalahnya. Dia berkata sambil tertawa, itu hanya demi misi. Benar, aku punya informasi rahasia untuk diberikan kepada Putri Mahkota. Dia menyuruh pelayan membawa beberapa pena dan kertas. Bilinglong memiliki beberapa gagasan tentang apa yang dia pikirkan. Huff, apa menurutmu aku semudah itu untuk dimenangkan? Aku bukan pelacur itu. Apakah Anda pikir Anda bisa membodohi saya dengan mudah? Zhu An selesai tidak lama kemudian. Dia menyerahkan kertas itu, berkata, ini adalah laporan yang mendesak. Saya harap Putri Mahkota dapat mengomentarinya sesegera mungkin. Petik 2 Bilinglong mendengus. Dia diam-diam membuka gulungan itu. Namun, wajahnya segera memerah, dan napasnya juga menjadi tergesa-gesa. Ada sebuah puisi yang tertulis di gulungan itu. Saya harap kata-kata saya mencapai Anda secara mendalam seperti lilin yang menyala di dasar sumur, pertemuan dua orang saat kita berbagi permainan. Seperti kacang merah yang tertanam di dalam dadu yang sangat indah, dapatkah kamu merasakan kerinduanku yang tak berdasar? 1. Bab 934 Di dunia ini, Go adalah permainan catur. Dua baris pertama berbicara tentang menyalakan lilin dan bermain catur dengan suami. Kata, baik, akan membuat Bilinglong berpikir tentang terowongan rahasia menuju kamar tidurnya. Kemudian, dia akan membayangkan adegan di mana mereka berdua menyalakan lilin di lorong rahasia. Dengan latar belakang sastranya, Bilinglong secara alami dapat menangkap permainan kata-kata Zuan. Dia akan merasa seolah-olah dia memperingatkannya untuk tidak melewatkan hari seperti itu. Meskipun dia tidak tahu hari apa yang dia bicarakan, itu pasti pertemuan antara sepasang kekasih. Apakah dia mengisyaratkan agar aku menunggunya di terowongan itu malam ini? Jantungnya mulai berdebar ketika dia memikirkan itu. Tapi yang membuatnya lebih tergerak adalah dua baris terakhir. Kacang merah di dunia ini juga disebut kacang rindu. Namanya sendiri bahkan telah digunakan dalam puisi ini, jadi dia merasa seolah-olah itu dibuat hanya untuknya. Bilinglong berpikir, orang ini benar-benar tidak tahu malu. Siapa yang merindukanmu? Tapi dia mulai kehilangan kepercayaan diri. Dalam beberapa hari terakhir, dia terus berguling-guling di tempat tidur, tidak bisa tidur, kepalanya dipenuhi dengan apa yang terjadi di ruang bawah tanah. Jangan bilang aku membuatnya terlalu jelas dan dia menyadarinya. Ah, memalukan sekali. Putri Mahkota, apakah ada yang salah? Rung Mo melihat bahwa ekspresi Bilinglong terus berubah setelah dia melihat kertas itu, tampak seperti dia malu, tetapi juga kesal. Dia belum pernah melihat Putri Mahkota dengan ekspresi seperti itu selama bertahun-tahun dia melayaninya. Dia tanpa sadar bangkit dalam upaya untuk melihat apa yang tertulis di atas kertas. Namun, Bilinglong bereaksi dengan cepat dan melipat kertas itu, berkata, saya telah menerima laporan Tuan Su. Saya akan membuat pengaturan yang tepat. Dia bahkan tidak berani menatap matanya setelah berbicara. Pikirannya benar-benar kacau. Dari mana pria itu mendapatkan keberaniannya. Dia memberiku surat cinta ini di depan begitu banyak orang di Istana Timur. Lagi pula, jika itu terungkap, itu akan menjadi kejahatan pemberantasan klan. Dia secara tidak sadar berpikir untuk membakar selembar kertas di pembakar dupa, tetapi pemikiran ini ditolak begitu muncul. Bagaimana dia bisa membuang puisi yang ditulis hanya untuknya? Dia memutuskan untuk menemukan tempat rahasia untuk menyembunyikannya. Zuan tahu bahwa Bilinglong tidak lagi kesal, tetapi lebih senang ketika dia melihat tanggapannya. Dia menghela nafas lega. Pada saat yang sama, dia cukup bingung. Apa yang saya laporkan kepada Anda? Namun, dia hanya memperlakukannya sebagai sesuatu yang dia katakan untuk menenangkan orang-orang di sekitar mereka dan mengabaikannya, dengan mengatakan, kalau begitu aku harus merepotkan Putri Mahkota. Bilinglong melihat seringai di wajahnya dan berpikir, kamu pasti sangat senang dengan dirimu sekarang, ya. Setelah bermain-main denganku seperti ini. Karena itu, dia terengah-engah untuk mengungkapkan ketidakpuasannya sendiri. Tapi tulisan tangan Sir Zhu benar-benar jelek. Sepertinya semut merayap di atas kertas. Rongmo tidak bisa menahan tawa. Mau tak mau dia merasa bahwa Putri Mahkota tidak menyayanginya sebanyak sebelum Zuan tiba. Dia jelas senang melihat Putri Mahkota memarahi Zuan. Omelan Putri Mahkota memang pantas. Zuan juga berkeringat. Dia juga menyadari keterampilan menulis tangannya. Bilinglong berkata dengan tenang, bagaimanapun juga, Anda adalah bendahara Putra Mahkota, jadi Anda mengemban tugas mengajar Putra Mahkota dengan memberi contoh. Agak tidak dapat diterima jika tulisan tangan Anda seburuk itu. Saya akan meminta tutor yang lebih rendah mengajari Anda, jadi pelajari cara menulis dengan benar. 2. Zuan merasakan sakit kepala yang luar biasa. Dia tidak menyangka masih dipaksa untuk belajar bahkan setelah melintasi dunia. Dia mengutuk dalam hati. Pekerjaan bendahara saya hanyalah gelar yang aneh. Apa yang bisa saya ajarkan kepada Putra Mahkota? Apakah mengajarinya apa yang harus dilakukan di ruang dalam diperhitungkan? Bilinglong tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit bibirnya ketika dia melihat ekspresi kesalnya. Kenapa kamu tidak terlihat bahagia sama sekali? Tidakkah kamu sadar aku memberimu tanggung jawab ini sehingga kamu bisa tinggal di Istana Timur dan menemaniku sedikit lebih lama. Tentu saja, dia tidak akan pernah mengucapkan kata-kata seperti itu dengan lantang. Dia hanya bisa menahan mereka dengan sedih. Sementara itu, sidang pengadilan telah menyelesaikan hal-hal yang paling penting. Kasim Wen berteriak, serahkan kasusmu kepada Kaisar jika ada masalah lain, jika tidak, mundur dari pengadilan. Seorang tetua berkulit perunggu melangkah maju dan berkata, masalah ini memiliki masalah untuk diserahkan kepada Raja. Kaisar memberinya pandangan. Dia tidak tahu apa yang harus dikatakan Murong Tong kepadanya, tetapi dia masih menganggup dan berkata, diizinkan. Murong Tong kemudian berkata, subjek ini menerima puisi baru sebelum sidang, dan saya merasa itu bisa dibuat menjadi lagu perang. Saya harap yang mulia bisa menyetujuinya. Petik 2 Mereka yang hadir di pengadilan berbisik di antara mereka sendiri ketika mereka mendengar kata-kata Murong Tong. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa dia mengusulkan sesuatu seperti itu. Jangan bilang salah satu anaknya menulis puisi, dan dia ingin menggunakan ini sebagai kesempatan untuk promosi mereka. Tapi klan Murong adalah klan yang fokus pada bakat bela diri. Klan mereka penuh dengan orang-orang yang berotot, bahkan nona muda klan Murong adalah tomboy yang tangguh. Mereka belum pernah mendengar ada orang di klan itu yang memiliki bakat di bidang seperti itu. Lebih jauh lagi, saat itu, pengadilan telah sangat menderita karena lagu-lagu perang ras iblis. Itulah sebabnya ketika mereka kembali, mereka mulai meneliti lagu-lagu perang mereka sendiri. Sayangnya, hasilnya biasa-biasa saja diterbaik. Ini adalah dunia yang memprioritaskan kultivasi, jadi yang benar-benar berbakat menginvestasikan semua perhatian mereka ke dalam kultivasi. Tidak banyak yang akan mempelajari sesuatu yang sepele seperti puisi terlalu ekstensif, jadi tidak pernah ada lagu perang yang cocok. Meski begitu, ada banyak orang yang berpengetahuan luas. Banyak orang bisa menebak apa yang akan dikatakan murongtong. Ekspresi asisten direktur sekretariat Yunnan menjadi gelap. Malam sebelumnya adalah waktu yang paling memalukan dalam hidupnya. Dia tidak pernah ingin mengingatnya, namun hal itu telah diungkit lagi. Puisi macam apa? Ekspresi Kaisar tetap tenang. Tidak mungkin untuk mengatakan apa yang dia pikirkan. Puisi ini berjudul, Pedang dan Lagu, Spirited Ode didedikasikan untuk negara Duque of Triumph, jawab murongtong. Pada saat yang sama, dia membacakan dengan suara keras, dalam keadaan mabuk, aku menyalakan lampu untuk memeriksa pedangku, klakson perang bergemas saat aku bangun. Semua pejabat sipil dan militer di pengadilan merasa bahwa lagu itu luar biasa hanya dari judulnya. Duque of Triumph negara akan pergi berperang, jadi lagu seperti itu pasti akan menjadi pertanda baik. Ketika mereka mendengar semua lirik, mereka semua menjadi bersemangat. Itu terutama berlaku untuk subjek lama yang memegang jabatan sipil. Mereka semua dibanjiri air mata. Sungguh puisi yang luar biasa. Sudah bertahun-tahun, kami sekarang akhirnya memiliki lagu perang yang sebanding dengan lagu perang ras iblis. Petik 2. Ini adalah berkah bagi dinasti Zhou kami, berkah bagi seluruh umat manusia. Murongtong menganggup puas ketika dia melihat reaksi bersemangat yang lain. Saudara-saudara Klankin telah menyampaikan puisi itu pagi-pagi sekali. Dia merasakan seluruh tubuhnya merinding ketika dia membacanya. Dia benar-benar ingin mengangkat tombaknya dan kembali ke medan perang. Meskipun dia belum menulis puisi itu, dia masih merasa sangat terhormat ketika dia melihat ekspresi kekaguman orang lain. Tuan Murong, apakah Anda yang menulis puisi ini? Subjek yang bagus tidak bisa tidak bertanya. Wajah Murongtong memanas. Dia terbatuk ringan untuk menyembunyikan kecanggungannya dan berkata, Yang tua ini adalah pria yang kasar. Bagaimana saya bisa menulis sesuatu seperti ini? Kalau begitu bolehkah saya bertanya, Master Agung mana yang menulisnya? Mungkinkah itu guru dari Royal Academy? Mungkin pembebas itu sendiri? Lirik yang luar biasa ini dapat sangat meningkatkan kekuatan tempur tentara kita. Hanya kontribusi ini saja sudah cukup untuk memberikan gelar bangsawan. Petik 2 Berbagai subjek mulai mendiskusikan puisi di antara mereka sendiri. Seluruh pengadilan menjadi berisik seperti pasar. Wajah Yunan berkedut saat mendengar kata-kata itu. Meskipun tidak ada yang melihatnya, Dia merasa seolah-olah dia dikutup di depan umum lagi. Di sisi lain, ekspresi Biziang juga berubah. Segalanya selalu berjalan sesuai keinginannya sejak dia masih kecil. Malam sebelumnya praktis adalah pertama kalinya dia gagal. Kesombongannya membuatnya merasa sangat mengerikan. Tuan Murong, jangan membuat kami tegang lagi. Siapa itu? Semua menteri penting lainnya bertanya dengan ekspresi tidak sabar. Murong Tong berkata, itu adalah viskaun topi hijau yang baru, Zuan. Dia sengaja menghindari gelar bendahara putra mahkota lainnya, Karena dia tidak ingin memberikan dukungan lagi kepada Istana Timur. Senyum semua orang yang hadir membeku ketika mereka mendengar nama Zuan. Pengadilan yang berteriak-teriak segera menjadi sunyi senyap. Meskipun peringkat Zuan tidak tinggi, Dan belum lama sejak dia tiba di ibu kota, Hampir tidak ada orang yang tidak tahu siapa dia. Lagi pula, ada terlalu banyak orang yang hancur karena dia. Mereka semua adalah tokoh penting juga. Klan Murong, klan Cheng, klan Si. Bahkan Rajaki telah ditipu oleh pria ini. Mereka semua membicarakannya secara pribadi, Merasa bahwa dia seperti penyakit, Bahwa siapapun yang disentuhnya akan mati. Semua orang dari vaksi Rajaki membencinya. Bahkan banyak dari golongan putra mahkota yang tidak menyukainya. Banyak subjek dari vaksi Rajaki memandang Murong Tong dengan kesal. Mengapa Anda harus mendorong Zuan itu lagi? Fraksi putra mahkota juga bingung. Jangan bilang kalau Zuan akhirnya membelot ke pihak Rajaki. Mengapa Murong Tong berbicara demi dia? Seorang menteri penting melangkah maju dan berkata, Zuan baru saja dipromosikan di kalangan bangsawan, Dan dia masih muda. Meningkatkan peringkat bangsawannya lagi secara berurutan Dalam waktu sesingkat itu akan dengan mudah menanamkan kesombongan. Itu mungkin tidak benar-benar membantunya. Orang itu secara alami seseorang dari vaksi Rajaki. Beberapa suara dukungan segera mengikuti ketika kata-kata itu diucapkan. Fraksi putra mahkota segera merasa jauh lebih baik ketika mereka mendengar itu, Berpikir bahwa begitulah seharusnya vaksi Rajaki bertindak. Mereka secara naluriah melompat keluar untuk mengungkapkan pendapat yang berbeda. Kami tidak setuju. Jika ada kejahatan, hukuman harus diberikan, Tetapi jika ada jasa, itu layak mendapat penghargaan. Ini adalah kebijakan kami untuk mereka yang memberikan layanan ke pengadilan. Selanjutnya, lagu yang luar biasa seperti itu akan sangat meningkatkan kekuatan tentara kita, Yang merupakan pencapaian luar biasa. Dia secara alami layak untuk dihargai. Petik 2 Kedua belah pihak sudah saling bertarung selama bertahun-tahun. Fraksi Rajaki segera membalas, Zuan telah dihargai lebih dari cukup untuk kontribusinya. Sebagai anggota pengadilan, melayani bangsa kita adalah tugasnya. Jika kita memberikan hadiah semudah itu, Maka dengan begitu banyak anggota pengadilan, Bukankah semua orang pantas mendapatkan promosi? Itu benar-benar omong kosong. Murong Tong mendengarkan bola balik dari samping ke samping. Dia akhirnya tidak tahan lagi dan berseru, Apakah pekerjaan legendaris semacam ini bisa dilakukan oleh pejabat biasa secara acak? Semua orang di sini tahu bahwa Zuan dan saya memiliki dendam yang sama, Namun saya tetap melangkah maju untuk merekomendasikan dia di sini Karena saya menyadari bantuan yang dapat diberikan puisinya Kepada tentara istana kami. Lagu perang dengan lirik ini dapat sangat memurangi jumlah tentara Yang akan dikorbankan, menghemat banyak sumber daya. Jika Anda tidak menghargai kontribusi jenis ini, Itu akan membuat hati tentara-tentara kita menjadi dingin, Dan semua subjek di bawah langit akan mengkritik kita. Tuan Murong berbicara terlalu serius. Itu hanya sebuah lagu, bagaimana kamu bisa memujinya sebanyak itu. Orang-orang dari Vaksir Rajaki agak tidak senang. Apakah Anda di pihak kami atau tidak? Jika kamu memiliki keterampilan untuk menulis lagu pada level ini, Yang lama ini juga bersedia memperjuangkan hadiahmu. Murong Tong mendengus. Dia sangat marah sehingga janggutnya bergetar. Pengadilan adalah tempat yang penuh dengan perubah tua. Segera, yang lain mengutip klasik untuk membantah Murong Tong. Kaisar tersenyum dalam hati ketika dia melihat orang-orang di bawah berkelahi Di antara mereka sendiri. Dia tidak menyangka Zuan berguna bahkan di sini, Untuk benar-benar menimbulkan konflik internal di pihak Rajaki. Saat itu, Bi Ziang, yang baru saja mendengarkan dari samping sepanjang waktu, Melangkah maju dan berkata, Lirik Sir Zhu tidak diragukan lagi bagus, Tapi kami masih belum tahu seberapa cocok lirik itu dengan lagu perang. Mengapa kita tidak menunggu sampai hasil praktis dari lagu ini Kembali dari garis depan, Dan kemudian memberi penghargaan kepada Tuan Zhu berdasarkan hasilnya. Apa pendapat semua orang tentang ini? Fraksi Rajaki merasa bahwa mereka setidaknya akan menunda sesuatu ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Itu adalah sesuatu yang bisa mereka terima. Fraksi Putra Mahkota merasa seolah-olah Bi Ziang berbicara mendukung Zuan. Lagipula, jika mereka terus berdebat, Tidak akan ada gunanya jika orang-orang dari Faksi Rajaki terus menentang pemberian penghargaan kepada Zuan sampai akhir. Bahkan Murong Tong merasa itu adalah rencana yang bisa diterima. Lagipula, sebagai seseorang yang lahir di klan militer, Dia sangat percaya pada lirik perang ini. Kaisar di atas tahta naga berbicara dengan suara yang bermartabat. Kalau begitu, kami akan mengambil beberapa waktu untuk memutuskan masalah ini. Pikiran Bi Ziang mungkin bisa menipu orang lain, tapi bukan dia. Dilihat dari cara dia menyarankan penundaan hadiah Zuan, Sepertinya dia tidak terlalu menyukai Zuan. Kaisar sama sekali tidak merasa tidak senang dengan situasi ini, Malah merasakan semacam kemudahan. Sebagai seorang Kaisar, Melihat rakyatnya saling bersekongkol melawan satu sama lain adalah hal yang paling penting. Jika mereka semua baik dan mencintai satu sama lain, Apakah dia perlu duduk di singgah sana ini lagi? Bi Ziang juga menyeringai dalam hati. Dia sangat merasakan bahwa Kaisar tampaknya juga tidak terlalu menyukai Zuan, Atau dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Ketika dia menyadari itu, Kesuramannya dari hari sebelumnya akhirnya mendapat sedikit kelegaan. Kemudian, dia diam-diam menunjuk ke arah seorang Menteri di dekatnya. Menteri segera melangkah maju dan berkata, Subjek ini juga memiliki sesuatu untuk diberikan kepada Kaisar. Semua Menteri yang hadir menggigil dalam hati ketika mereka melihatnya melangkah maju. Dia adalah seseorang dari Biro Sensor Kekaisaran. Orang-orang ini bertugas mengawasi pejabat. Apa yang mereka harus hadirkan biasanya semua tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh subjek yang berbeda. Mereka semua bertanya-tanya siapa yang tidak beruntung hari ini. Diizinkan, Kasim Wen berdeham dan berteriak lagi setelah menerima persetujuan. Subjek ini baru saja mendengar Sir Murong mengangkat puisi ini. Apakah semua orang tahu di tempat seperti apa puisi ini dibuat? Kata Sensor Kekaisaran. Ekspresi banyak orang yang tahu berubah. Mereka bisa menebak secara kasar apa yang akan dia katakan. Sensor Kekaisaran merasa sedikit tidak nyaman ketika dia melihat tidak ada yang menjawab. Namun, dia tahu bahwa pejabat sipil dan militer pengadilan tidak suka berurusan dengan orang seperti dia. Karena itu, dia menjawab pertanyaannya sendiri. Puisi ini dibuat tadi malam di rumah bordil terbesar di ibu kota, Undangan Merah. Itu adalah sesuatu yang diciptakan dalam persaingan antara pejabat tertentu untuk menyenangkan pelacur. Dia menarik nafas dalam-dalam sesudahnya sebelum melanjutkan, subjek ini menuduh asisten Direktur Sekretariat Yunan melakukan pelanggaran. Sebagai menantu Kaisar, ia memilih untuk berlama-lama di tempat kesenangan dan bahkan melakukan persaingan cinta dengan yang lain. Dia telah mempermalukan keluarga kerajaan. Dia mengucapkan setiap kata dengan cara yang berapi-api. Setiap kata yang dia katakan membuat mereka yang hadir terkejut. Bagaimanapun, kepala sensor tidak lain adalah Yi Chong. Sementara itu, Yi Chong adalah kakak dari hakim ibu kota Yi Chun. Yi Chun adalah seseorang di bawah vaksir Rajaki dan memiliki hubungan yang baik dengan klan Yu. Lagi pula, hari sebelumnya, putra Yi Chun, Yi Zibing, pergi ke Undangan Merah bersama Yunan. Namun, seseorang dari Biro Sensor Kekaisaran benar-benar melangkah maju untuk memaksulkan Yunan. Banyak orang mulai bertanya-tanya apakah klan Yi juga terbagi. Tetapi mereka yang berstatus lebih tinggi mengerutkan kening, karena mereka tahu bahwa tidak mudah bagi vaksi putra mahkota untuk menempatkan orang-orang mereka di Biro Sensor Kekaisaran. Jika mereka diekspos karena bias, mereka pasti akan membayar harganya nanti. Bagi mereka untuk menggunakan bidak catur yang begitu penting di sini, bukankah itu membuktikan betapa mereka ingin masalah ini berhasil? Benar saja, Yunan juga menyadarinya. Ekspresinya berubah beberapa kali. Dia dengan cepat melangkah maju dan berlutut. Berseru, subjek ini bersalah. Sebagai seseorang yang telah bercampur dengan lingkaran politik begitu lama, dia tahu bahwa itu akan berakhir selama dia dengan rendah hati meminta maaf. Dia hanya perlu mengekspresikan sikap tertentu. Adapun yang lainnya, secara alami akan ada orang yang berbicara untuknya. Benar saja, Menteri dari Vaksir Rajaki dengan cepat angkat bicara. Pengadilan kami tidak pernah secara tegas menetapkan secara tertulis bahwa kunjungan ke tempat hiburan dilarang bagi pejabat. Itu adalah masalah yang elegan untuk memulai, jadi mengapa ada kebutuhan untuk kritik seperti itu? Sebagai pejabat pengadilan, tentu kita perlu menjadi contoh teladan bagi warga. Selanjutnya, Yunan adalah menantu Kaisar, dan dia menikahi putri keluarga kerajaan. Berlama-lama di tempat seperti itu mempermalukan reputasi keluarga kerajaan. Yang mulia, tolong singkirkan Yunan dari posisi asisten direktur sekretariatnya dan biarkan pengadilan keluarga kerajaan menangani masalah ini, kata sensor Kekaisaran lagi. Itu adalah trik lama dari sensor Kekaisaran untuk memulai dengan hukuman yang paling berat. Orang-orang akan berdebat bolak-balik tentang hal itu sesudahnya. Jika mereka beruntung dan yang mulia akhirnya tidak menyukai orang itu, itu mungkin akan berakhir. Bukannya hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Fraksi Rajaki menjadi marah juga. Mereka semua berkata, bukan hanya Tuan Yu yang pergi ke undangan Scarlet. Tuan Biziang, Kin Duang Yuan, Kin Yongde, Gao Ying, Pei Yu. Orang-orang ini semua pergi juga. Kenapa kamu tidak menghukum mereka semua juga? Beberapa orang disebutkan berturut-turut, mereka semua adalah tokoh berpengaruh di istana atau individu terkenal dari klan besar. Mereka yang dituduh semuanya maju ke depan untuk membela diri. Mereka yang tidak memenuhi syarat untuk menghadiri sidang pengadilan meminta senior mereka maju untuk berbicara menggantikan mereka. Hampir setengah dari pengadilan sekarang terlibat. Kedua belah pihak saling berdebat dengan kejam sampai wajah mereka merah. Pada akhirnya, mereka mulai membawa nenek moyang dan wanita dari klan masing-masing, dan tidak mendapatkan kutukan. Kaisar mengerutkan kening. Kasim Wen menyadari perubahan sikapnya. Dia mengambil kocokan ekor kuda dan memukul bel kecil di sebelahnya. Berseru, diam. Para pejabat pengadilan akhirnya tersadar dari hirup pikuk mereka ketika mereka mendengar suara bel yang dingin. Mereka semua membungkuk ke arah Kaisar dengan kepala tertunduk. Kalian semua di luar kendali, Kaisar menunjuk mereka yang hadir dan mencaci maki mereka dengan marah. Pada akhirnya, dia memerintahkan, semua yang terlibat dengan undangan Scarlett tadi malam akan kehilangan gaji mereka selama satu tahun. Kembali dan renungkan kesalahan Anda. Sidang pengadilan ini telah selesai. Dia bergegas pergi dengan marah setelah proklamasinya. Bukannya dia tidak ingin menghukum Yunan, tetapi pengaruh klan Yuu terlalu besar. Selanjutnya, bersama-sama dengan dukungan Vaksir Rajaki, kedua belah pihak sama-sama cocok. Tidak ada cukup daya tembak untuk melucuti Yunan dari posisinya. Namun, hari ini hanyalah sedikit dari latar belakang. Pertunjukan yang menarik belum datang. Kasim Wen sudah tahu tentang niat Kaisar. Dia mengirim Kasim kepercayaannya untuk diam-diam mengirimkan rekaman itu ke Biziang. Bagaimana mungkin Kaisar secara pribadi melakukan sesuatu seperti mengancam subjek? Sampai-sampai tidak nyaman bagi Kasim Wen untuk melakukannya sendiri. Sampai tingkat tertentu, dia mewakili Kaisar, jadi dia harus mengirim beberapa Kasim yang lebih rendah yang dapat dipercaya untuk melakukan perbuatan itu. Biziang juga orang yang cerdas. Dia akan tahu apa yang harus dilakukan begitu dia melihat rekaman itu. Sementara itu, di rumah Kin, Chuyuzhao membuat ulah. Dia mengerutu, Kakak ipar bodoh, ipar bodoh. Anda mengatakan bahwa Anda hanya akan menyelidiki sebuah kasus, tetapi Anda akhirnya menyelidiki tempat tidur pelacur. Petik 2 Berita acara undangan Scarlett dari malam sebelumnya telah menyebar secara bertahap. Dia sudah memperhatikan masalah itu sejak awal, jadi dia jelas tahu bahwa Zuan adalah orang yang mendapatkan pelacur pada akhirnya. Dia bahkan bermalam di sana. Para pelayan di dalam semua diam karena takut. Mereka tidak tahu mengapa Tuan Muda itu sangat tidak senang. Orang yang tidak beruntung sebelumnya akhirnya dimarahi karena dia masuk ke dalam pada waktu yang salah. Seorang pelayan keluar dengan sepucuk surat, mengatakan, Tuan Muda, Tuan pertama menyuruh pelayan ini menyampaikan lirik ini. Ini adalah pekerjaan yang luar biasa. Dia ingin Anda meluangkan waktu untuk merenungkannya. Chuyuzhao merasa gelisah. Dia memandang surat itu secara acak dan berkata, Kata-kata bodoh macam apa ini. Kemudian, dia meremasnya dan melemparkannya ke samping. Pelayan itu melompat ketakutan. Dia berdiri di samping, tidak tahu harus berbuat apa. Chuyuzhao mengerutkan kening dan bertanya, Mengapa kakak tiba-tiba memutuskan untuk mengirimi saya lirik ini? Apakah dia yang menulisnya? Ada apa dengan kakak? Apa dia tidak tahu kalau aku tidak suka membaca? Mengapa Anda mengirimi saya barang-barang ini? Pelayan itu menjawab, bukan master pertama yang menulisnya. Sepertinya seseorang bernama Zuan yang menulisnya. Chuyuzhao berlari dan meraih kertas kusut begitu dia mendengar kata-kata itu. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Apakah kamu tidak tahu aku suka puisi? Petik 2 Semua pelayan tidak bisa berkata-kata. Bab 935 Semua pelayan telah melayani Chuyuzhao selama bertahun-tahun. Siapa yang tidak tahu seperti apa Tuan Muda mereka sebenarnya? Kapan dia pernah menyukai puisi? Tetapi mereka tahu bahwa mengeksposnya sekarang hanya akan menimbulkan masalah. Mereka semua menahan keinginan mereka untuk tertawa. Chuyuzhao membuka lipatan kertas itu. Kata-kata di permukaan sudah kacau. Dia merasakan gelombang penyesalan dan berseru dengan marah kepada pelayan itu. Pembantu bodoh, mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Tapi aku, pelayan itu merasa sangat dirugikan. Bukankah aku sudah memberitahumu sejak awal bahwa itu dari Tuan Muda pertama? Chuyuzhao juga tidak tahu harus berkata apa, yang membuatnya gila. Dia mendengus dan berkata, cepat dan bawakan saya pemberat kertas. Pelayan itu dengan cepat menyerahkannya. Chuyuzhao meratakan kertas di bawah pemberat kertas, mencoba menghaluskannya. Sementara itu, dia dengan hati-hati membaca puisi itu. Dia mengangguk sambil berbicara. Ya, puisi ini benar-benar ditulis dengan baik. Pelayan di sekitarnya menunggunya untuk memuji puisi itu beberapa kali, di mana mereka akan memberinya pujian. Lagi pula, semakin bahagia Tuan mereka, semakin baik hari-hari mereka di sini. Namun, setelah menunggu lama, itu saja. Adapun bagaimana puisi itu bagus, Chuyuzhao tidak bisa mengatakan satu hal pun. Para pelayan benar-benar ditinggalkan di tempat yang sulit. Mereka bahkan tidak tahu harus mulai dari mana bahkan jika mereka ingin memujinya. Chuyuzhao masih tidak bisa mengembalikan kertas yang kusut ke keadaan semula bahkan setelah mencoba untuk waktu yang lama. Dia bangkit dengan marah dan sepertinya akan memukul pelayan itu. Ini semua salahmu sehingga aku akhirnya mengacaukan karya asli kakak iparku seperti ini. Pelayan itu menghindar sambil berteriak. Ini bukan karya asli sirsu. Yang asli ada di tangan Tuan Muda Pertama. Ini hanya salinan yang dibuat oleh Tuan Muda Pertama. Mata Chuyuzhao berbinar dan dia berseru, katakan itu sebelumnya. Kemudian, dia mendorong pelayan itu pergi dan berlari ke Aola Utama untuk menemukan Qin Duang Yuan. Ketika Chuyuzhao tiba, dia melihat Qin Duang Yuan mengagumi puisi itu bersama beberapa orang lain dari klan dan mendiskusikan betapa hebatnya puisi itu. Matanya menjadi lebih besar semakin dia mendengar. Wow, kakak benar-benar luar biasa, saya bahkan tidak bisa mengatakan begitu banyak kata sifat yang bagus. Tapi yang terbaik tetaplah saudara iparku. Siapa yang mengira bahwa dia akan mampu menulis lirik yang luar biasa seperti itu? Dia tidak mengganggu Qin Duang Yuan. Dia duduk dengan tenang di samping, matanya berbinar saat dia mendengarkan dia memuji puisi Zuan. Mendengarkan pujiannya Zuan merasa seperti sedang memujinya. Dengan puisi Zuan, ekspedisi kakek ke utara pasti akan dua kali lebih efektif. Qin Duang Yuan menjadi semakin bersemangat. Semakin tangguh Zuan, semakin dia akan mendapat manfaat sebagai pencari bakat. Itulah sebabnya dia secara tidak sadar menyadari bahwa semakin banyak bantuan lagu perang ini untuk tentara, dan semakin besar dorongan moral mereka, semakin banyak manfaat yang akan diperoleh Zuan dan dirinya sendiri melalui asosiasi. Benar saja, banyak orang juga menyadari hal yang sama. Mereka semua mulai memuji Qin Duang Yuan karena menjadi seseorang dengan wawasan yang luar biasa. Chu Yu Zhao merasa seolah-olah dia telah ditipu ketika dia pertama kali mendengar bahwa Zuan bermalam dengan seorang pelacur, tetapi ketika dia mendengar bahwa dia telah menulis puisi ini untuk kakeknya, untuk membantunya dalam ekspedisinya ke utara, kebenciannya segera lenyap. Kakak Ipar tidak pergi ke rumah bordil untuk perempuan. Bukankah itu yang saya katakan? Bagaimana mungkin seseorang seperti saudara Ipar memiliki preferensi tingkat rendah seperti itu? Dia tiba-tiba ingat bahwa klan Qin jelas tidak menyukai saudara Iparnya, namun dia masih melakukan hal seperti itu. Jangan bilang itu untuk adikku, dia tidak bisa menahan senyum bodoh ketika dia memikirkan itu. Saat tenggorokan Qin Duang Yuan menjadi agak kering karena terlalu banyak bicara, dia menyesap teh. Tiba-tiba, Chu Yu Zhao berlari dan menggulung kertas di mana puisi itu ditulis, berkata, kakak, puisi ini milikku. Of, Qin Duang Yuan menyemprotkan teh yang baru saja dia minum dari mulutnya. Dia tidak bisa diganggu dengan teh lagi dan dengan cepat mengambilnya kembali. Berseru, berhentilah membuat masalah dan kembalikan. Ini adalah hadiah untuk kakek. Chu Yu Zhao cemberut, ini milik kakak Ipar ku, jadi bukankah wajar bagiku untuk memilikinya? Tidak bisakah Anda meminta orang lain membuat salinannya? Petik 2 Omong kosong, salinan yang diberikan kepada kakek secara alami harus yang asli. Qin Duang Yuan mencoba beberapa kali, tetapi dia gagal setiap kali, terutama karena dia takut merusak puisi itu. Dia berkata dengan mendesak, selain itu, bahkan bukan Zuan yang menulisnya sendiri. Omong kosong, ini puisinya. Saya sudah mendengar bahwa dia yang menciptakannya. Chu Yu Zhao menolak untuk mengambil umpan. Dia berpikir, bagaimana bisa orang secerdas aku ditipu dengan begitu mudah? Itu benar-benar bukan dia yang menulisnya. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat melihat tulisan di bagian bawah, Qin Duang Yuan mengingatkannya. Chu Yu Zhao tercengang. Dia kemudian membukanya, dan menjadi marah ketika dia melihat kata-kata, ditulis oleh teman Gao Ying menggantikan Zuan. Dia berseru, Gao Ying, itu, mengapa dia meninggalkan namanya di puisi Saudara Ipar? Betapa tak tahu malu. Qin Duang Yuan mengambil kesempatan untuk merebutnya kembali dari tangannya. Ketika dia melihat bahwa itu masih dalam kondisi baik, dia menghela nafas lega, berkata, riagao itu memang tidak tahu malu. Setelah mereka berdua mengeluh sebentar, Chu Yu Zhao mencoba mendapatkan puisi itu kembali darinya. Qin Duang Yuan bertanya dengan heran, tunggu, bukankah aku sudah meminta seseorang membuat salinan untukmu? Wajah Chu Yu Zhao memanas. Dia berkata, pembantu yang ceroboh itu secara tidak sengaja merusaknya. Qin Duang Yuan berkata, baik, saya akan meminta seseorang membuat salinan lain untuk Anda. Jangan merusaknya kali ini, semua orang di klan masih mengantri untuk mendapatkan salinannya. Aku sudah tahu itu, Chu Yu Zhao menyaksikan dengan penuh semangat saat bawahannya dengan benar membuat salinan puisi itu. Kemudian, dia membawanya kembali dengan gembira. Dia memerintahkan pelayan untuk menggantungnya di kamar tidur. Dia akan merawatnya dengan baik dan melihatnya setiap hari. Bagaimanapun, semua orang mengira dia laki-laki. Selanjutnya, dengan latar belakang militer klan Qin, tidak ada yang akan merasa tidak cocok. Chu Yu Zhao melihat kata-kata di dinding sambil berpikir pada dirinya sendiri. Saya harus meminta saudara ipar untuk menulis puisi untuk saya di masa depan. Aku sangat iri dengan orang-orang lain itu. Sementara itu, di istana timur, Zhu Han menggosok hidungnya. Aku. Bi Linglong bertanya dengan bingung, Tuan Zhu, ada apa? Apa kamu tidak enak badan? Mungkin karena saya sudah terlalu lama berlatih kaligrafi, Zhu Han mengambil kesempatan itu untuk berkata. Dia telah dipaksa untuk tinggal di istana timur oleh Bi Linglong. Waktu terasa seperti merangkak terlalu lambat. Ekspresi khawatir melintas di wajah Bi Linglong. Aku terlalu ceroboh. Bagaimanapun juga, luka Sir Zhu belum sembuh, jadi Anda harus menggunakan kesempatan ini untuk beristirahat. Tuan Zhu tidak perlu tinggal di istana timur lagi, Anda harus kembali dan beristirahat dengan baik. Petik 2 Rongmo mengerutkan hidungnya saat dia berdiri ke samping. Apakah dia terlihat terluka sama sekali? Dia mungkin terlalu banyak bermain-main dengan pelacur itu tadi malam. Putri Mahkota biasanya sangat pintar. Mengapa dia tidak bisa mengatakan bahwa Zhu Han ini hanya mencoba mengendur? Zhu Han merasa sedikit malu saat merasakan kekhawatiran Bi Linglong. Dia mengeluarkan sesuatu dan berkata, Saya perhatikan bahwa Putri Mahkota agak terganggu akhir-akhir ini. Saya memiliki jimat yang menenangkan di sini. Jika Anda membawanya di sisi Anda, itu akan membantu Anda menjadi damai, terlepas dari apakah itu selama kultivasi atau ketika Anda sedang tidur. Terima kasih, Tuan Zhu. Bi Linglong senang. Bukannya dia terlalu peduli dengan hadiah itu, tapi dia tergerak oleh ketulusannya. Hadiah itu berarti bahwa dia benar-benar peduli padanya, dan itulah sebabnya dia memperhatikan bahwa kondisi mentalnya tidak dalam kondisi terbaik akhir-akhir ini. Dia berusaha membantunya memecahkan masalahnya. Rong Mo bergegas untuk menerima jimat yang menenangkan. Dia juga seorang kultivator, dan kultivasinya tidak rendah. Ketika itu memasuki tangannya, dia langsung merasakan sensasi yang menenangkan. Dia berlari untuk menyerahkannya kepada Bi Linglong dan berkata, Putri Mahkota, benda ini benar-benar berfungsi. Sikapnya terhadap Zhu An juga meningkat. Lagi pula, dia telah melihat bahwa Bi Linglong juga sedikit keluar baru-baru ini, dan tahu bahwa dia memang membutuhkan barang seperti itu. Bi Linglong menerima jimat itu sambil tersenyum. Tiba-tiba, alisnya yang cantik berkerut dan dia bertanya, Hem. Mengapa jimat ini berbau? Zhu An segera mulai berkeringat. Dia sekali lagi mengalami bahwa wanita memang sangat sensitif terhadap bau wanita lain. Jimat yang menenangkan ini adalah sesuatu yang secara pribadi dibuat si Edaoyun untuknya, jadi mungkin ada baunya. Dengan teknik kultifasi dan kultifasinya saat ini, jimat itu tidak terlalu banyak digunakan. Itu sebabnya dia mungkin juga memberikannya kepada seseorang yang lebih membutuhkannya. Untungnya, dia bereaksi dengan cepat dan menjelaskan, itulah bau unik dari jimat itu. Itu menambah efek menenangkan. Aku tidak bisa mencium bau apapun bahkan setelah menyimpannya begitu lama, namun dia segera menyadarinya. Hidung wanita benar-benar menakutkan, seperti yang diharapkan. Bilinglong merasa lega dan berkata, Tuan Zhu benar-benar perhatian. Dia memanggil pelayannya dan mengucapkan beberapa patah kata. Segera setelah itu, mereka keluar dengan kasing besar dan kasing kecil. Aku tidak bisa menerima hadiahmu tanpa memberikan imbalan apapun. Kata Bilinglong, kami harus mengandalkan Sir Zhu untuk menangani ular bulan biok itu, dan tendonnya telah menjadi bukti keberhasilan kami. Tidak ada gunanya kita menyimpannya, jadi harta itu milik pahlawan yang membunuhnya. Saya harap mereka dapat berguna dalam pemulihan dan kultifasi Anda. Petik 2 Tendon ular bulan biok adalah harta yang luar biasa, baik dalam pengobatan atau sebagai bahan senjata. Itu bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dibeli dengan uang. Zhu An mulai belajar bagaimana memperbaiki obat-obatan. Bersama dengan cara tingkat promosi, Valkirinya selalu membutuhkan beberapa bagian monster yang aneh. Tendonnya cukup berguna baginya. Dia berkata, Terima kasih, Putri Mahkota. Dia tahu bahwa dia menggunakan situasi sebagai dali untuk memberinya beberapa barang bagus. Gadis ini benar-benar memperlakukan kekasihnya dengan baik. Itulah mengapa dia benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh para sim dari dunia masa lalunya itu. Apakah Anda benar-benar perlu menebak apakah seorang gadis menyukai Anda atau tidak? Bilinglong mengeluarkan lampu kaca dari kotak lain, berkata, Lampu giyok ini telah melalui persiapan yang matang. Saat Anda menyalakannya di malam hari, itu bisa membuat ruangan seterang siang hari. Tuan Zhu juga perlu melatih tulisan tangan Anda di rumah, Tetapi penglihatan Anda mungkin akan memburuk jika Anda berlatih terlalu lama. Tuan Zhu tidak perlu terlalu khawatir dengan bantuan lampu ini. Zhu An terdiam, Apakah Anda memberi saya lampu meja untuk mencegah mata saya menjadi buruk? Maksud saya, saya mengerti alasannya, Tetapi mengapa saya merasa seolah-olah Anda ingin saya terus berlatih bahkan ketika saya di rumah? Zhu An telah mengalami bagian yang adil dari berlatih hal-hal Pang Songhua, Tian Ying Sang, dan Wu Yu Seng. Memikirkan harus melakukannya lagi sendirian membuatnya sangat sakit kepala. Latihan tulisan tangannya, itu tidak akan menjadi jauh lebih baik bahkan jika dia berlatih selama sisa hidupnya. Tentu saja, tidak mungkin dia akan mengerutuh, karena pihak lain memiliki niat baik. Dia bahkan memasang ekspresi, terharu, saat dia berkata, Terima kasih, Putri Mahkota, atas kebaikanmu. Subjek ini pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukan apapun yang Anda minta dari saya. Petik 2 Dia bereaksi seolah-olah dia kewalahan dengan bantuan, tetapi Rong Mo dan yang lainnya hanya berpikir itu yang diharapkan. Lagipula, tidak banyak yang bisa menerima bantuan dari Putri Mahkota. Tapi di telinga Bilinglong, dia merasa ada yang aneh dengan apa yang dikatakan Zuan. Dia memikirkan sesuatu, dan wajahnya menjadi sedikit merah. Setelah Zuan meninggalkan Istana Kekaisaran, dia berpikir sejenak. Dia tidak pulang, dan malah menuju ke bagian barat kota menuju Gunung Yukuan. Terlepas dari apakah itu peta Jiang Luofu, jimat nafas terakhir Siedaoyun, atau potongan pengorbanan yang diberikan guru Siesiu kepadanya, semuanya adalah harta yang menyelamatkan jiwa. Dia harus berterima kasih kepada mereka dengan benar. Dia mencari Hei Baizi terlebih dahulu. Hei Baizi dengan keras melatih Siesiu, tetapi dia sangat gembira saat melihat kedatangan Zuan. Dia menariknya dan bersikeras untuk bermain beberapa putaran. Zuan merasakan sakit kepala yang luar biasa. Dia tidak tahu cara bermain Go. Dia tidak bisa begitu saja mengecewakan kesan pihak lain tentang dirinya. Tapi untungnya, dia sudah mempersiapkan sebelumnya. Dia mengeluarkan bagan permainan Go yang terkenal di dunia sebelumnya, yang disebut Blood Vomit Game. Di dunia itu, ada seorang master catur yang menderita kekalahan telak sehingga dia muntah darah di tempat. Zuan memberikan bagan permainan kepada Hei Baizi sebagai hadiah. Game tersebut telah disebutkan dalam novel Jin Yong, dan dia penasaran dengan rekor game tersebut, jadi dia mencarinya secara online. Untungnya, setelah kultivasinya meningkat, ingatannya juga meningkat. Dia bisa mengingat hampir semua hal yang dia lihat di dunia sebelumnya. Benar saja, perhatian Hei Baizi langsung terserap oleh permainan tersebut. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Kakak Zu benar-benar legenda catur. Kamu bisa memikirkan permainan yang luar biasa. Saya sebenarnya melebih-lebihkan kemampuan saya dan berpikir saya bisa memobrol dengan Anda secara setara, betapa memalukan. Dia mengeluarkan papan catur dan mulai mengutak atiknya sendiri sesudahnya. Dia berpikir dalam hati, jika bahkan hanya sebagian rekor permainan yang dia berikan kepada saya adalah sesuatu yang saya tidak mengerti, lalu apa hak saya untuk bermain game dengannya. Zuan melihat Si Esiu terus-menerus menunjuk ke arahnya dan bertanya sambil tersenyum, bolehkah saya meminta Si Esiu untuk berlibur sebentar? Kami berteman bahkan di Brightmoon City, jadi saya ingin mengadakan pertemuan kecil. Hei Baizi berkata setelah beberapa keraguan, saya tidak berencana untuk membiarkan dia beristirahat sampai dia selesai menghafal 128 buku yang saya berikan kepadanya, tetapi karena saudara Zhu meminta bantuan ini, dia setidaknya harus dapat mengambil beberapa buku. Kecemerlangan Anda dengan bersama Anda, itu bagus dengan caranya sendiri. Dia kembali ke papan caturnya dan fokus pada studinya sendiri sesudahnya. Si Esiu merasa seperti baru saja menerima pengampunan besar. Dia dengan cepat meraih Zuan dan pergi. Ketika mereka berada jauh dari halaman Hei Baizi, Zuan menatap bocah cantik yang dulunya romantis dan sembrono. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya sambil tertawa, Saudara Xie, apakah perlu terburu-buru? Kamu tidak tahu, dia bahkan tidak memperlakukanku sebagai manusia. Setelah mengikutinya sebagai muridnya, ku rasa tidak ada banyak hari di mana aku benar-benar tidur dengan nyanyap. Aku dipaksa untuk menghafal semua jenis papan catur hari demi hari. Aku ingin muntah setiap kali melihatnya, Xie Xiu sepertinya akhirnya menemukan seseorang yang memahaminya. Dia mencurahkan penderitaannya kepada Zuan. Zuan bertanya dengan cemberut, Jika itu benar-benar sulit bagimu, haruskah aku memunjungi akademi dan membantumu mengganti gurumu? Saya masih memiliki beberapa pendapat, jadi saya pikir saya bisa mewujudkannya. Tidak perlu untuk itu, Xie Xiu memiliki ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Meskipun guruku keras, aku tahu dia melakukannya demi aku. Jika saya melakukan apa yang dia katakan, pikiran saya akan marah. Bagaimana saya bisa sebodoh itu dan mencari guru lain? Zuan terdiam. Anak ini menangis minta tolong, namun menolak untuk pergi. Apa sebutan untuk orang-orang seperti ini? Oh, benar, rendah. Ayo, kita keluar dan minum. Saya mendengar undangan Scarlett di ibu kota tidak buruk. Saya sudah lama berada di ibu kota, tetapi saya belum pernah memiliki kesempatan untuk pergi ke sana. Bukankah ada seorang gadis bernama Nansun yang cukup populer belakangan ini? Aku ingin tahu apakah dia lebih baik daripada Qiyuhong Le Immortal Abode kita saat itu. Kita harus pergi dan memeriksa tempat itu. Mata Xie Xiu bersinar. Bagaimanapun, dia telah menjadi tamu tetap dari tempat-tempat seperti itu di Bright Moon City. Namun, setelah dia datang ke akademi, gurunya terus membuatnya menghafal dan memainkan go. Dia sudah hampir melupakan perasaan seorang gadis dan rasa alkohol. Zuan menatapnya dengan simpati. Seberapa sedikit informasi yang dapat diakses orang ini. Aku ingin tahu reaksi seperti apa yang akan dia lakukan jika dia tahu bahwa aku baru saja datang dari kamar Nansun pagi ini. Namun, dia memutuskan untuk tidak terlalu mengaduk Xie Xiu. Dia berkata, saya datang untuk berterima kasih kepada beberapa orang hari ini, jadi kita akan berbicara lebih banyak setelah saya menyelesaikannya terlebih dahulu. Mereka memutuskan untuk menemukan Jiang Luofu terlebih dahulu. Namun, dia tidak berada di akademi. Kepala sekolah Jiang selalu memperlakukanmu dengan sangat, sangat baik. Aku heran kenapa dia sangat menyukaimu. Xie Xiu terbiasa memanggil kepala sekolah Jiang Luofu. Sementara itu, dia berpikir, bagaimana penglihatannya begitu tajam. Dia menjadikan Zuan seorang guru kembali ketika reputasinya bukanlah sesuatu yang istimewa. Mengapa Jiang Luofu sangat menyukai Zuan? Tapi dia dengan cepat berhenti mencoba mencari tahu. Zuan agak tampan, tapi tentu saja, masih kurang bersemangat dibandingkan dengan saya. Bahkan jika kepala sekolah Jiang mencari seorang pria, dia seharusnya memilikku, kan? Apa yang Anda pikirkan? Zuan memukul kepala Xie Xiu, membuatnya tersadar dari delusi narsisnya. Kamu tidak bisa menyentuh kepala pria atau pinggang wanita, tahu. Hanya kekasih yang bisa melakukan itu. Xie Xiu kesal karena Zuan telah mengacaukan pikirannya. Kemudian, dia mengedipkan mata pada beberapa siswa perempuan yang lewat. Para siswa perempuan terkejut dan dengan cepat pergi sambil cekikikan. Namun, mereka tidak bisa tidak berbalik karena betapa tampannya dia. Zuan terdiam. Orang ini sangat pandai dalam hal ini. Dia pasti akan populer jika dia seorang gigolo. Benar, apakah adikmu sibuk baru-baru ini? Zuan mengambil kesempatan untuk menanyakan beberapa informasi. Beberapa kali terakhir dia datang ke akademi, Xie Daoyun menggambar jimat setiap hari di bawah instruksi gurunya. Mereka tidak punya banyak waktu untuk berinteraksi satu sama lain. Kakakku melakukannya jauh lebih mudah daripada aku. Dia pandai kaligrafi untuk memulai, dan dia juga pintar. Menggambar jimat bukanlah hal yang sulit baginya sama sekali. Dia dengan cepat dipuji oleh tuannya dan dipandang sebagai murid yang sangat baik. Dia diizinkan untuk mengatur waktunya sendiri sesukanya sekarang, kata Xie Xiu dengan iri. Dibandingkan dengan saudara perempuannya, dia benar-benar menyedihkan. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menatap Zuan dengan waspada. Kenapa kamu bertanya tentang itu? Zuan berkata, kakak perempuanmu memberiku jimat nafas terakhir sebelum aku pergi ke ruang bawah tanah, jadi aku ingin berterima kasih padanya dengan benar. Kurasa kau punya hati nurani. Xie Xiu menghela nafas lega. Mereka berdua dengan cepat tiba di kediaman murid pertama. Sebagai murid pertama libationer, statusnya luar biasa. Tempat tinggalnya lebih besar dari rekan-rekan muridnya. Itu lebih seperti taman terbuka. Pasangan itu berjalan melewati beberapa koridor panjang, lalu akhirnya melihat sosok cantik duduk di dalam gazeba danau sambil menulis sesuatu. Kakak, Xie Xiu berlari dan memanggil, bermaksud untuk menakut-nakutinya. Tapi Xie Daoyun tidak terganggu sama sekali. Sikat di tangannya bahkan tidak berhenti. Xie Xiu menghela nafas dengan takjub, berkata, fokus kakak menjadi lebih baik dan lebih baik. Kamu selalu melakukan hal semacam ini. Aku sudah terbiasa, kata Xie Daoyun acuh tak acuh. Dia bertanya, momong-momong, bukankah kamu seharusnya menghafal pertandingan catur dengan master kelima? Apakah kau menyelinap keluar? Tidak mungkin, apakah aku orang seperti itu? Xie Xiu segera berkata membela diri, kakak Su datang, jadi aku ikut. Xie Daoyun yang tenang bergetar ketika dia mendengar kata-kata, saudara Su. Kemudian, dia berbalik dan benar-benar melihat Suan di sana. Dia berkata dengan kejutan yang menyenangkan, kamu di sini. Xie Xiu menjadi cemburu. Kakak perempuannya tidak bereaksi sama sekali ketika dia mencoba menakut-nakutinya, namun tinta dikuasnya bahkan terciprat ketika dia mendengarnya menyebut Suan. Suan tersenyum ke arah Xie Daoyun dan berkata, saya datang untuk berterima kasih. Karena jimatmu itulah aku bisa tetap hidup di penjara bawah tanah itu. Petik 2. Xie Daoyun tersenyum, ekspresinya menyegarkan seperti cabang willow yang bergoyang tertiup angin. Dia berkata, kami berteman, jadi tentu saja saya tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada Anda. Adapun terima kasih, tidak perlu. Lagi pula, kamu masih berhutang padaku lagu yang kamu janjikan padaku. Petik 2. Suan segera berkeringat. Dia berhutang budi padanya saat itu di Brightmoon City, jadi dia secara acak menjanjikan sebuah lagu padanya. Dia tidak berharap dia masih mengingat janji itu. Xie Xiu awalnya merasa sedikit pahit. Mendengar itu, dia langsung mengambil kesempatan untuk menghajar Suan yang sedang down. Saudara Su, kamu tidak tulus di sini. Kamu bilang kamu akan berterima kasih pada kakakku, namun kamu bahkan tidak membawa satu hadiah pun. Aku kecewa denganmu. Xie Daoyun menatap adiknya dengan kesal, berkata, tidak ada hal seperti itu di antara teman-teman. Berhenti mengatakan hal-hal acak. Petik 2. Suan merasa agak canggung juga. Dia sangat sibuk baru-baru ini, di mana dia akan menemukan waktu untuk mendapatkan sesuatu untuknya. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengeluarkan lampu kaca dan bertanya, siapa bilang aku tidak membawa apa-apa. Begitu lampu kaca giyok ini menyala, ruangan Anda akan seterang siang hari bahkan di tengah malam. Anda perlu menggambar banyak rune, dan rune itu sangat detail. Jika tidak ada pencahayaan yang cukup, Anda dapat merusak mata Anda. Tapi dengan lampu ini, tidak akan ada masalah lagi. Bab 936. Jelas itu adalah lampu yang sama yang diberikan Bilinglong kepadanya, tetapi Suan memberikannya kepada gadis lain, sama sekali tidak terpengaruh. Lagi pula, tidak mungkin dia akan terus berlatih menulis tangan di malam hari. Dia tidak berpikir terlalu mungkin bagi Bilinglong untuk menyadarinya. Dia tidak begitu mengenal Xie Daoyun, dan dengan status Bilinglong, tidak ada alasan baginya untuk masuk ke kamarnya sendiri untuk memeriksa apakah itu masih ada. Bahkan dalam hal masa depan yang jauh, jika dia benar-benar berakhir di kamarnya dan tidak melihat lampu karena suatu alasan, dia bisa saja mengatakan bahwa dia tidak sengaja menjatuhkannya dan memecahkannya, atau mengarang alasan acak lainnya. Astaga, kenapa aku begitu pintar? Xie Daoyun senang dan bersemangat ketika dia melihat lampu itu. Dia tersipu dan berseru, Terima kasih, kakak Zu. Hadiah semacam ini terlalu berguna untuknya. Dia mungkin mengerti saat memikirkanku. Xie Daoyun yang biasanya tenang dan pendiam merasakan detak jantungnya meningkat ketika dia memikirkan hal itu. Mata Xie Siu melebar. Sebagai seseorang yang telah menguasai seni playboy itu sendiri, bagaimana mungkin dia tidak memahami kekuatan penghancur yang dimiliki oleh saudara perempuannya. Sialan kamu, Zuan, apakah kamu mencoba menjadi saudara iparku? Saat dia melihat mereka berdua bertukar pandang dengan ambigo, Xie Siu berjalan tepat di antara mereka untuk menghalangi pandangan mereka. Kemudian, dia menatap Zuan dengan senyum lebar, bertanya, Kakak. Ahem, Kakak Zu, bagaimana dengan hadiahku? Zuan menjawab dengan acuh tak acuh, bukankah menyelamatkanmu dari Hebaizi adalah hadiah terbaik? Xie Siu tersedak, dia ingin membantah, tetapi dia tiba-tiba merasa bahwa apa yang dikatakan Zuan benar. Dia hanya bisa berkata, baiklah, baiklah. Anda sudah selesai sekarang, kan? Kita harus keluar dan bersenang-senang. Tentu saja, bersenang-senang hanyalah kepura-pura. Dia ingin pergi ke tempat hiburan ibu kota dan memiliki beberapa gadis cantik di pelukannya. Zuan jelas tahu apa yang dia pikirkan, tetapi dia tidak tahu apa tujuan Kong Nan Wu dan yang lainnya datang ke ibu kota. Dia tidak ingin terlalu terlibat dengan mereka. Karena itu, dia berkata sambil tersenyum, baiklah, bagaimana kalau membawa Daoyun bersama kita? Sudah begitu lama sejak kami datang ke ibu kota, namun saya belum pernah mentraktir kalian makan. Hari ini adalah kesempatan bagus bagi kita untuk keluar dan bersantai. Sie Siu tampak sedih ketika dia mendengar bahwa kakak perempuannya juga akan datang. Tidak mungkin mereka bisa pergi ke tempat kesenangan jika dia ikut. Tunggu, kenapa dia memanggilnya Daoyun seolah-olah mereka dekat. Sie Daoyun juga memperhatikan cara Zuan menyapanya dan berkata, tersipu, guru menyuruhku untuk menjaga rumahnya untuknya. Aku tidak bisa pergi begitu saja seperti ini. Sie Siu sangat senang mendengarnya dan berkata, benar, 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 kita harus pergi sendiri. Namun, Sie Daoyun berkata, tetapi jika Anda tidak keberatan, kami dapat mengadakan pertemuan kecil di sini. Saya akan meminta beberapa pelayan menyiapkan makanan dan minuman. Petik 2. Zuan berkata sambil tersenyum, itu sempurna. Di luar terlalu berisik, tempat Daoyun di sini jauh lebih elegan. Hah, Siuer, ekspresi macam apa itu? Mengapa Anda terlihat seperti akan menangis? Bukankah makan bersama kakak perempuanmu adalah hal yang luar biasa? Sie Siu terdiam. Dasar, Anda masih ingin menjadi saudara ipar saya dengan cara Anda bertindak. Jika saya tidak mengacaukan hubungan Anda, nama keluarga saya bukan Sie. Sie Daoyun sangat senang ketika mendengar jawaban Zuan. Mengambil keliman gaunnya, dia kemudian bergegas keluar untuk memberitahu para pelayan untuk menyiapkan makanan. Zuan mengambil kesempatan untuk melingkarkan lengannya di bahu Sie Siu, bertanya, Siuer, ada apa? Apakah kamu kesal? Sie Siu mendengus dan mendorong lengan Zuan menjauh, menjawab, jangan sentuh aku. Aku tidak punya teman sepertimu yang sangat tidak setia. Kamu bisa main mata dengan kakak perempuanku, tapi bagaimana denganku? Zuan menghela nafas dan berkata, Siuer, sepertinya kamu tidak tahu apa yang aku coba lakukan. Sie Siu berpikir, apalagi yang mungkin kamu pikirkan dengan melakukan ini. Tapi dia ragu-ragu ketika mendengar nada bicara Zuan, bertanya, apa maksudmu? Zuan bertanya, apakah kamu tahu mengapa Tuanmu terus membuatmu menghafal game go hari demi hari? Ini untuk memperkuat jiwaku, tentu saja, jawab Sie Siu tanpa sadar. Memang, pembudidaya normal harus mencapai puncak peringkat ke-9 sebelum mereka dapat mulai menggunakan kekuatan jiwa mereka. Namun, dao catur Tuanmu dapat mengambil pendekatan yang berbeda, Zuan pertama-tama memuji Tuan Si Siu, Hei Baizi, lalu mengubah sikapnya. Tapi ada banyak dasar kultivasi yang tidak bisa diabaikan. Kultivasi Anda masih terlalu rendah, dan tubuh Anda tidak cukup kuat. Jiwamu tidak sekuat jiwa seseorang yang benar-benar kuat. Kamu belum tidur begitu lama, jadi energi internalmu kurang. Jika Anda pergi ke rumah bordil sekarang, Anda akan membuang-buang energi untuk perempuan. Itu hanya akan menghancurkan semua upaya yang Anda lakukan untuk mengembangkan jiwa Anda. Tubuh Anda tidak akan tahan lagi dan Anda akan terluka parah. Anda bahkan mungkin kehilangan hidup Anda. Petik 2 Kultivasi Zuan sekarang jauh lebih tinggi. Bersama dengan pengaruh Konstan Mili, dia terdengar sangat meyakinkan. Si Siu dengan cepat bingung. Ekspresinya berubah beberapa kali, tetapi kemudian dia dengan cepat menangkupkan tangannya dan berkata, saya akan membuat kesalahan besar jika bukan karena peringatan saudara Su. Saya tidak akan melupakan anugerah yang menyelamatkan hidup ini. Kau terlalu serius, kita semua adalah satu keluarga, Zuan menepuk undaknya dan berkata sambil tersenyum. Ekspresi Si Siu aneh. Kapan kita menjadi satu keluarga? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab, Benar, saudara Su, tidak bisakah kamu memanggilku Si Wer? Kedengarannya aneh. Tentu, Si Wer, jawab Zuan. Apa yang kalian berdua bicarakan? Si E Daoyun bertanya kapan dia kembali, setelah menyelesaikan persiapannya. Senyum muncul di wajahnya ketika dia melihat mereka saling bergandengan tangan, dia pikir keduanya tampak sangat dekat. Zuan berkata sambil tersenyum, saya hanya merasa tidak enak dengan apa yang dialami Si Wer baru-baru ini. Sementara itu, Anda cukup santai di sini, dan Anda dapat memanggil para pelayan di halaman ini kapanpun Anda membutuhkannya untuk sesuatu. Dia harus menderita hari demi hari dengan Hei Baishi. Perbedaannya hanya sedikit terlalu banyak. Petik 2. Si E Si U memberinya tatapan bersyukur. Zuan tidak mengungkapkan niatnya untuk pergi ke rumah bordil. Si E Daoyun mau tidak mau meraih telinga Si E Si U, berkata, ini salah anak nakal ini karena menjadi bodoh dan tidak kompeten dengan bermain-main dengan gadis-gadis sepanjang hari. Lihatlah betapa tangguhnya kakak musuh. Dia mampu membantu putra mahkota mengalahkan Munjade serpen peringkat 8 saat masih sangat muda. Petik 2. Itulah yang dikatakan pengadilan kepada semua orang. Dia selalu memperhatikan berita sejak saat itu, jadi dia jelas tahu tentang itu. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa musuh yang dihadapi Zuan jauh di atas peringkat ke-8. Si E Si U menjadi sedikit murung. Dia berpikir, Zuan pergi ke rumah bordil jauh lebih banyak daripada aku. Dia bahkan akhirnya membawa pulang ratu pelacur itu sendiri dari immortal abode. Bahkan jika kita mengesampingkan pelacur, hanya wanita cantik di sisinya saja yang lebih banyak, jadi kenapa aku tiba-tiba menjadi contoh yang buruk. Dia akan membalas ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa dia hanya akan membuat dirinya terlihat lebih buruk jika dia mengatakan sesuatu. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menenangkan adiknya sehingga dia akan melepaskan telinganya. Segera setelah itu, para pelayan membawa kompor arang dan berbagai macam hidangan sayuran dan daging. Si E Daoyun berkata dengan lembut, makanan normal akan membutuhkan waktu untuk disiapkan. Karena cuacanya cukup dingin, mengapa kita tidak menikmati hotpot malam ini? Kedengarannya bagus. Mata Si E Si U berbinar, aku benar-benar kelaparan baru-baru ini. Baru pada saat itulah Zuan menyadari bahwa ini sudah musim dingin. Sejak dia mulai berkultivasi, dia berhenti takut dingin. Itu sebabnya dia bahkan tidak memperhatikan perubahan musim. Mereka memasak daging domba sambil mengobrol satu sama lain. Sampai taraf tertentu, mereka berasal dari kampung halaman yang sama, jadi pertemuan itu terasa sangat menyenangkan. Angin dingin bertiup melewati. Mata Si E Daoyun tiba-tiba menyala. Dia melihat keluar melewati pagar dengan penuh semangat dan berseru, salju turun. Bright Moon City berada di selatan, jadi jarang terlihat salju di sana bahkan selama musim dingin. Itulah mengapa dia sangat bersemangat. Zuan tergerak oleh kulitnya yang lembut dan halus, yang bahkan lebih indah di tengah kontras salju yang berkibar dan api kompor. Dia berseru, seperti apa kepakan salju itu. Saya tidak menyangka saudara Zuan tiba-tiba memiliki keanggunan sastra, kata Si E Si U sambil tersenyum. Dia melihat salju yang turun, lalu setelah bergumam pada dirinya sendiri sebentar, berkata, menurutku, itu seperti garam yang bertebaran di udara. Si E Daoyun menatap adiknya dengan tatapan kesal. Adik laki-lakinya kadang-kadang benar-benar agak bodoh. Boca ini adalah ahli dalam segala hal yang berhubungan dengan perempuan, tapi dia bodoh seperti keledai tentang apapun yang tidak berhubungan dengan perempuan. Karena takut Zuan melihat melalui situasi keluarga mereka, dia berpikir sebentar, lalu berkata, ini menyerupai daun pohon willow yang terangkat oleh angin. Zuan merasa merinding di seluruh tubuhnya. Dia sejenak terganggu ketika dia melihat wajahnya yang menakjubkan. Bab 937 Zuan tidak pernah bisa membayangkan bahwa Si E Daoyun akan datang dengan puisi yang sama persis dengan seorang wanita berbakat tertentu dari sejarah dunia sebelumnya. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia terjebak dalam mimpi. Bagaimana dunia ini terkait dengan dunia sebelumnya? Hubungan macam apa yang dimiliki Si E Daoyun di dunia ini dengan Si E Daoyun yang lain? Rev Pencipta Asli dari jawaban Si E Daoyun adalah seseorang dengan nama yang sama dari dunia Zuan sebelumnya. Interaksi ini adalah di mana Zuan mendapat bagian pertama, seperti apa kepakan salju yang berkibar dari Rev. Bahkan setelah berpikir sebentar, dia tidak bisa memahaminya, jadi dia memutuskan untuk berhenti berpikir. Bagaimanapun, seseorang harus hidup pada saat ini. Paling tidak, orang-orang di depannya ini masih hidup, jadi apa gunanya memikirkan semua itu? Tuan Zhu, apakah puisi saya tidak bagus? Si E Daoyun bertanya dengan hati-hati ketika dia menyadari bahwa dia telah lama terdiam. Si E Si U menjadi sedikit tidak senang. Kakak perempuannya biasanya cukup bangga dengan prestasinya di bidang sastra, namun dia akhirnya meragukan kemampuannya sendiri di depan Zuan terlebih dahulu. Karena itu, dia berkata, ayat kakak perempuan banyak, berkali-kali lebih baik daripada saya. Si E Daoyun mendengus, siapa yang mau membandingkan denganmu? Si E Si U terdiam, dia merasa diserang. Bagaimanapun, ini adalah kakak perempuannya. Zuan tersentak dari linglung dan berkata, Daoyun terlalu rendah hati. Ayat Anda luar biasa, kebetulan saya punya puisi untuk dihadiahkan kepada Anda. Hadiah untukku. Si E Daoyun tersipu. Jantungnya berdebar kencang, tetapi dia juga penuh harap saat dia berkata, aku mendengarkan dengan ama. Zuan melihat wajahnya yang cantik dan lembut, lalu perlahan berkata, bunga-bunga yang mempesona memancarkan pantulannya yang anggun di atas air. Hati yang murni, di mana seseorang dapat menemukannya di tengah dunia salju yang berkibar. Wajah Si E Daoyun langsung memerah. Mereka sedang duduk di tepi danau sekarang, jadi permukaan air memantulkan wajah mereka. Apakah dia memujiku karena cantik? Dan apa yang terjadi dengan paruh kedua? Apakah dia bertanya di mana kasih sayang saya? Terima kasih, Kakak Su. Aku akan mencari kertas dan pena untuk menulisnya sekarang. Dia tidak tahu bagaimana harus merespon, jadi dia memutuskan untuk melarikan diri dari tempat kejadian terlebih dahulu. Jantungnya masih berdebar saat dia memasuki kamarnya. Dia mengambil beberapa pena dan tinta. Kaligrafi adalah sesuatu yang dia kuasai sejak awal. Sekarang, dia sedang berlatih cara menggambar jimat, jadi keterampilannya semakin berkembang. Lupakan puisi, dia bahkan bisa menulis seluruh esai dengan cepat. Bagaimana dia bisa seperti ini? Dia sudah punya istri, Si E Daoyun menggigit bibirnya. Dadanya yang naik turun menunjukkan bahwa saat itu, dia tidak tenang sama sekali. Tunggu, Nona pertama Cu dan Zhu An tampaknya sudah saling menceraikan. Bukankah itu berarti bahwa sampai tingkat tertentu, dia lajang. Tapi hubungan Klan Cu dengannya tampaknya masih sangat dekat. Tinta pada kuas akhirnya tidak tahan lagi dan menetes ke kertas. Ah, ini sangat mengganggu. Si E Si U menatap Zhu An dalam keadaan pingsan. Jika bukan karena fakta bahwa itu adalah kakak perempuannya sendiri, dia akan memberi Zhu An acungan jempol. Sebagai seorang playboy veteran, bagaimana mungkin dia tidak melihat kekuatan destruktif dari puisi ini? Dilihat dari langkah tergesa-gesa kakak perempuannya, dia bisa tahu bahwa dia benar-benar panik. Dia bertanya dengan kesal, Kakak Zhu, apakah kamu benar-benar tidak memiliki kakak perempuan atau perempuan? Zhu An menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, saya anak tunggal. Si E Si U hanya bisa mengeluh tentang kemalangannya. Dia benar-benar kalah telak di sini. Hem, tunggu. Meskipun dia tidak punya adik perempuan, dia punya istri. Bukankah nona pertama cupunya adik perempuan? Tapi dia langsung merinding saat mengingat cambuk rata pancu Huan Zhao. Dia dengan cepat membuang pikiran itu. Apa yang kalian berdua bicarakan? Si E Daoyun bertanya, baru saja kembali. Ekspresinya kembali normal, dengan hanya sedikit kemerahan yang tersisa. Bukan apa-apa, kata Zhu An sambil tersenyum. Kemudian, perhatiannya beralih ke gulungan di tangannya. Dia bertanya, Apakah kamu selesai menulisnya? Biarkan aku melihatnya. Dia mengambil gulungan putih dari tangannya dan membuka lipatannya. Kemudian, dia berkata sambil menghela nafas kekaguman, Daoyun, kaligrafimu benar-benar terlalu indah. Tulisan Si E Daoyun sangat anggun. Siapapun yang melihat karakternya akan tahu bahwa mereka ditulis oleh kecantikan yang pemarah dan halus. Kaligrafi Gao Ying dari sebelumnya tidak buruk, tapi sangat kurang dibandingkan dengan miliknya. Tapi tentu saja, kakak perempuan saya benar-benar terkenal ketika kami berada di Bright Moon City. Anda tahu. Ada banyak orang yang bersedia membayar banyak uang untuknya menulis sesuatu untuk mereka. Si E Si U membual dengan sombong. Tapi dia langsung merasa menyesal setelah mengatakan itu. Untuk apa dia pamer, semakin dia memuji kakak perempuannya, semakin itu akan membuat pria itu menyukainya. Itu tidak berlebihan. Banyak dari orang-orang itu hanya melakukan itu untuk menjilat ayah kita. Si E Daoyun berkata dengan malu-malu. Daoyun terlalu rendah hati. Kami semua bisa melihat betapa berbakatnya Anda. Zuan terkekeh. Benar? Bukankah aku berhutang lagu padamu? Aku baru saja memikirkan lagu yang cocok. Betulkah? Si E Daoyun terkejut dan bersemangat. Dia sangat menyukai hal-hal seperti itu. Lebih jauh lagi, dia bisa melihat bahwa gaya Zuan benar-benar berbeda dari lagu-lagunya sebelumnya. Itu membuatnya semakin penasaran. Untuk apa aku berbohong padamu? Zuan sangat ingin tahu tentang lagu, Guang Ling San, dari, The Smiling Road Wonderer, jadi dia mencarinya secara online. Namun sayangnya, dia hanya mendengarkannya sebagai seorang keyboard warrior, tidak mungkin dia bisa memainkannya. Satu. Tidak mungkin dia bisa mengingat skor lagu setelah sekian lama, tetapi saat kultifasinya meningkat, ingatannya juga semakin kuat. Dia secara bertahap mengingat lebih banyak hal yang telah dia lihat sebelumnya. Dengan demikian, dia bisa memberi Si E Daoyun lagu itu melalui cara musik direkam di dunia ini. Si E Daoyun sangat ingin mencobanya, jadi dia mengundang mereka berdua masuk. Lagi pula, memainkan sitar adalah hal yang anggun, jadi tidak terlalu pantas untuk memakannya sambil memainkannya. Si E Si U memiliki ekspresi muram di wajahnya. Dia menatap pot tembaga dengan enggan. Aku bahkan belum selesai makan. Tapi dia tidak ingin meredam suasana hati kakak perempuannya, jadi dia hanya bisa pergi dengan cemberut. Si E Daoyun mencuci tangannya terlebih dahulu. Kemudian, setelah mengeringkannya dengan kain putih, dia menyalakan sedikit dupa cendana sebelum dengan hati-hati mengeluarkan sitar. Gerakannya sepanjang seluruh proses sangat anggun. Zuan sangat terkesan. Ini adalah bagaimana Anda harus melakukan hal-hal seperti ini. Musik sitar memenuhi udara. Pada awalnya, itu masih agak kurang matang, tetapi keterampilan sitar Si E Daoyun cukup bagus. Dia dengan cepat membenamkan dirinya ke dalam lagu. Si E Si U tidak terlalu menyukainya pada awalnya, tetapi ekspresinya dengan cepat berubah. Mulutnya segera terbuka lebar. Dada Si E Daoyun naik dan turun dalam-dalam. Perasaannya benar-benar tersapu oleh sitar. Dia benar-benar fokus. Zuan adalah yang paling tenang di antara mereka semua. Lagipula, dia pernah mendengar lagu itu sebelumnya. Lebih jauh lagi, dia tidak terlalu banyak mendengar lagu sitar, jadi dia tidak tahu apakah itu bagus atau buruk. Semua perhatiannya tertuju pada dada Si E Daoyun. Dia bertanya-tanya apakah dadanya terletak di atas meja ketika dia fokus menggambar jimat itu. Jika tidak, bukankah itu akan sedikit melelahkan? Lagu selesai, membuat seluruh ruangan benar-benar sunyi. Si E Daoyun duduk di tempat, dalam keadaan pingsan. Dia tidak bangun untuk waktu yang lama. Zuan melihat sejumput rambut di belakang lehernya berdiri, dan ada beberapa tetes air mata di matanya. Dia harus mengakui bahwa dia benar-benar seseorang yang mencintai sitar. Dia sebenarnya bisa sangat bersimpati dengan lagu itu. Beberapa saat kemudian, Si E Daoyun akhirnya menatapnya dan bertanya, Kakak Zhu, apakah lagu ini punya nama? Nama lagunya adalah, Duang Ling San. Zuan merasa sedikit menyesal setelah mengatakan itu. Dia seharusnya mengubah namanya, mungkin menjadi, hadiah Zuan menjadi Daoyun, yang akan memberinya lebih banyak poin dengannya. Duang Ling San, Si E Daoyun diam-diam menyimpan nama lagu itu dalam ingatannya. Ngomong-ngomong, kenapa aku merasakan kesedihan dan niat membunuh dari lagu ini? Zuan tercengang. Astaga, kau bahkan bisa merasakannya. Dia berpikir sebentar dan menjelaskan, lagu ini sebenarnya menceritakan sebuah kisah. Ada seorang pejuang di zaman kuno yang kultifasinya sangat mendalam. Dia memiliki seorang teman yang sangat membantunya. Teman itu dijebak oleh musuh politik, jadi dia memanggil prajurit itu beberapa kali. Meskipun dia tidak mengatakan alasannya, prajurit itu tahu untuk apa temannya membutuhkannya. Namun dia tidak pernah menanggapi, dan terus tinggal di rumah untuk merawat ibunya yang sudah lanjut usia. Tiga tahun kemudian, ketika ibunya meninggal, dia kemudian mencari teman itu dan setuju untuk membantunya membalas dendam. Akibatnya, dia menyerbu ke wilayah lawan politik itu hanya dengan pedangnya untuk menemaninya, dan kemudian membunuh musuh itu meskipun dilindungi oleh penjaga yang tak ada habisnya. Sayangnya, pada saat dia menyelesaikan tugasnya, dia sudah dikelilingi oleh para prajurit yang datang bergegas ke tempat kejadian. Prajurit itu tahu bahwa tidak ada cara baginya untuk keluar hidup-hidup, jadi dia mengakhiri hidupnya sendiri. Karena takut dia akan dikenali setelah dia meninggal dan melibatkan kakak perempuannya di rumah, dia memotong wajahnya sendiri sebelum dia bunuh diri. Tapi kemudian, kemudian, kakak perempuannya pergi sendiri untuk menerima mayatnya. Dia menangis karena dia tahu mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan, namun bagaimana dia bisa membiarkan namanya terhapus selamanya. Mata Xie Daoyun berlinang air mata ketika dia mendengar cerita itu. Mata Xie Xiu juga merah, tetapi untuk menghentikan dirinya dari menangis, dia dengan cepat berkata, pria itu adalah pahlawan sejati. Dia berbakti kepada ibunya, menunggu sampai dia meninggal sebelum melakukan tugas ini. Dia menyerahkan hidupnya demi temannya, menegakkan keadilan. Saya lebih tersentuh oleh hubungannya dengan saudara perempuannya. Xie Daoyun berkata sambil menghela nafas. Prajurit itu memotong wajahnya sendiri agar dia tidak menyeret kakak perempuannya, namun kakak perempuannya memilih untuk menyerahkan hidupnya sendiri demi reputasinya. Saya dipenuhi dengan kekaguman yang tak ada habisnya hanya dengan memikirkannya. Petik 2 Xie Xiu membanting meja dan berseru, sosok heroik seperti ini benar-benar menjalani kehidupan yang mulia. Aku ingin tahu kapan aku bisa. Xie Daoyun memotongnya bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Aku lebih suka kamu terus hidup seperti playboy daripada menjadi seperti dia. Xie Xiu berkata dengan senyum canggung, Aku hanya mengatakan sesuatu, aku tidak sungguh-sungguh. Apakah saya orang seperti itu? Tentu saja pinggang para wanita muda itu jauh lebih gaya saya. Cerita-cerita ini adalah apa adanya. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu bahkan jika dia menjadi gila. Bab 938 Informasi mengerikan Xie Daoyun menghela nafas lega. Kemudian, perhatiannya kembali ke skor musik saat dia menggumamkan pujian tanpa akhir. Zuan mengangguk sambil mendengarkan. Bagaimanapun juga, seorang gadis berbakat benar-benar gadis yang berbakat. Dari mana dia menemukan semua kata deskriptif ini. Jika itu dia, dia pasti akan berteriak, luar biasa, luar biasa, dan sejenisnya. Rombongan kembali ke gazeba tepi danau. Xie Xiu berkata dengan rasa ingin tahu, Kakak, biasanya kamu sangat lembut dan halus. Mengapa kamu menyukai lagu seperti ini, begitu penuh dengan niat membunuh, hari ini? Zuan berkata sambil tersenyum, Meskipun Daoyun pemarah dan lembut, itu sebagian besar karena dia tidak punya pilihan selain bertindak seperti itu. Sebagai putri seorang penguasa kota, dia dibesarkan dengan hati-hati dalam etiket. Itu sebabnya dia jelas tampak sedikit lebih pendiam. Tetapi meskipun saya tidak menghabiskan banyak waktu dengan Daoyun, saya dapat merasakan hasrat dan kerinduan yang kuat terhadap kehidupan. Saya merasa dia akan menikmati cerita seperti ini, salah satu pahlawan dan pejuang. Itu sebabnya saya memikirkan lagu ini. Benar saja, Daoyun menyukainya seperti yang diharapkan. Sosok cantik Xie Daoyun bergetar. Dia menatapnya dengan tidak percaya. Bahkan dia sendiri tidak menyadarinya sepenuhnya. Baru sekarang Zuan mengingatkannya, dia berpikir, jadi begitu. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah bertemu dengan seorang teman dekat yang benar-benar memahaminya. Tapi bagaimana dia bisa memahaminya dengan baik? Mereka jelas belum pernah bertemu sebanyak itu sebelumnya. Jangan bilang kita benar-benar ditakdirkan untuk menjadi belahan jiwa. Kakak Zu benar-benar mengerti aku. Ketika dia mengingat cerita yang telah dia baca sebelumnya, jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Xie Siu hendak mengejek Zuan, berpikir, bagaimana mungkin kakak perempuanku bisa seperti itu. Tetapi ketika dia melihat ekspresinya, dia langsung menyadari apa yang telah terjadi. Dia menatap Zuan dengan kaget. Apakah orang ini tahu membaca pikiran atau semacamnya? Sementara itu, Zuan sebenarnya menghela nafas lega di dalam. Dia baru saja mengambil gambar dalam kegelapan dengan membandingkannya dengan Xie Daoyun dalam sejarah dunianya sebelumnya. Dia tidak benar-benar berharap untuk menjadi benar. Dia menjadi sedikit bingung. Akhirnya, dia tersadar dari Ling Lung dan berkata, sebenarnya ada cerita lain yang terkait dengan lagu ini. Saudara-saudara klan Xie segera melihat ke arahnya. Xie Siu mendesaknya, kakak Zu, jangan membuat kami tegang seperti itu. Zuan berkata, pada zaman dahulu, ada sekelompok pertapa yang dikenal sebagai tujuh orang bijak dari hutan bambu. Di antara mereka, salah satunya bernama Ji Kang, yang percaya mengikuti alam. Dia biasanya menghabiskan waktunya bermain kecapi dan membaca puisi di hutan bambu. Sayangnya, istri yang dia ambil di tahun-tahun sebelumnya adalah seorang putri dari keluarga kerajaan. Kemudian, tahta itu direbut oleh pejabat yang berkuasa. Karena takut akan gengsinya, mereka terus-menerus mencoba memasukkannya ke pengadilan untuk melayani sebagai pejabat, berharap mereka dapat menggunakannya untuk menahan peluang pemberontakan klan kekaisaran dinasti sebelumnya dan membawa dunia di bawah kendali resim baru. Ji Kang jelas menolak. Para pejabat tinggi yang baru membencinya, namun mereka tidak dapat menemukan cara untuk segera berurusan dengannya karena gengsinya. Suatu hari, kakak dari salah satu teman Ji Kang bertindak atasnya. Dia membuat adik iparnya mabuk dan memnya. Untuk mencegah masalah itu terungkap, kakak laki-laki itu mengambil inisiatif untuk menuduh adik laki-lakinya tidak berbakti. Karena kakak laki-lakinya adalah pejabat kohort, dia menggunakan koneksinya untuk menjebloskan adiknya ke penjara. Ji Kang sangat marah atas masalah ini, dan dia segera berteriak agar temannya menerima keadilan. Karena masalah ini sekarang melibatkan pejabat pengadilan, pejabat tinggi mengira Ji Kang memiliki motif tersembunyi, jadi mereka menggunakan kasus itu untuk menghukum dia dan adik laki-laki itu untuk dieksekusi. Ketika mereka mendengar tentang hal itu, 3.000 mahasiswa berkumpul untuk mengajukan petisi keadilan. Namun, itu hanya membuat para pejabat tinggi itu merasa seolah-olah Ji Kang memiliki terlalu banyak pengaruh, jadi niat mereka untuk membunuhnya semakin kuat. Sebelum dia mau meninggal, dia minta ke Capigukin, lalu dengan tenang memainkan lagu ini, Duang Ling San. Mereka yang hadir tidak bisa tidak mengakui keanggunannya. Sejak hari itu, Duang Ling San menjadi lagu yang diturunkan sepanjang sejarah. Setelah mendengar ceritanya, Sye Siu berseru dengan marah, sungguh pria yang anggun dan heroik. Sayang sekali dia mati di bawah tangan para pejabat tinggi itu. Tercelayang memistri adik laki-lakinya itu bahkan lebih kejam. Jika aku bertemu seseorang seperti itu, aku pasti akan memenggal kepala mereka. Sye Daoyun bahkan lebih tersentuh. Saya percaya bahwa suasana hati Jikang kemungkinan sangat mirip dengan prajurit dalam puisi itu. Ini seperti prajurit ketika dia menyusup ke istana musuh untuk membunuh musuh politik itu. Daoyun benar-benar master sitar. Anda bisa menebak suasana hatinya hanya dari lagunya saja. Zuan mendecakan lidahnya karena heran. Ada banyak orang yang tahu cerita Jikang di dunia sebelumnya, tetapi tidak banyak yang tahu mengapa dia bersikeras bermain, Guang Ling San, pada saat itu. Namun, Sye Daoyun bisa merasakan itu hanya dari lagu sitar. Itu benar-benar mengagumkan. Sye Daoyun tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ekspresinya berubah. Dia merendahkan suaranya dan bertanya, Kakak Zhu, dari mana kamu mendengar cerita ini? Zuan terkejut. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menanyakan pertanyaan itu dan berkata, saya membacanya di sebuah buku kuno. Apa yang salah? Sye Daoyun tidak menjawab, dan sebaliknya pertama-tama memberi isyarat dengan tangannya agar para pelayan mundur. Kemudian dia berkata, saya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ketika dinasti Zhou ini pertama kali didirikan, mereka yang berstatus tinggi melakukan beberapa hal kotor. Mereka sangat mirip dengan pejabat tinggi dalam ceritamu. Zuan bingung. Juga, jikang yang kamu bicarakan membuatku memikirkan seseorang. Ekspresi Sye Daoyun sangat serius. Wee hao. Zuan bertanya. Sye Daoyun membuka mulutnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, dia mencelupkan jarinya ke dalam tehnya, lalu menulis di atas meja. Mata Zuan menyipit ketika dia melihat kata yang dia tulis, karena apa yang dikatakannya adalah pembebasan. Mulut Sye Siyu juga melebar. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia merasa seolah-olah otaknya tidak bisa mengikuti. Sye Daoyun menghapus tandanya dan berkata, ini hanya sesuatu yang saya dengar ketika guru saya secara acak berbicara tentang sejarah akademi. Orang itu tampaknya memiliki hubungan yang mendalam dengan keluarga kerajaan dari dinasti sebelumnya. Itu sebabnya demi tidak menimbulkan kecurigaan, dia hampir tidak pernah memperhatikan urusan dunia. Dia bahkan mempertahankan sikap netral terhadap guru dan siswa akademi. Petik 2. Sye Siyu merasa tenggorokannya menjadi kering. Garis keturunan leluhur dinasti ini dibangun dengan merebut fondasi dinasti sebelumnya. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya? Petik 2. Sye Daoyun memutar matanya. Perhatian Anda terfokus pada gadis hari demi hari, tentu saja Anda tidak akan tahu tentang ini jika Anda tidak belajar dengan benar. Tapi sebenarnya, ini adalah sesuatu yang mungkin tidak Anda ketahui bahkan jika Anda mempelajari sejarah. Lagi pula, itu bukan sesuatu yang terlalu glamor, dan pengadilan selalu merahasiakannya. Mereka menghancurkan sejumlah besar buku yang tidak memuntungkan citra mereka, dan mereka yang tahu diberitahu untuk melupakan bagian sejarah ini. Selanjutnya, setelah itu, kaisar kita membawa kembali kemenangan besar melawan ras iblis, jadi prestisenya meningkat secara dramatis. Akhirnya, tidak ada yang mengungkit ini lagi. Sementara dua saudara kandung sedang mendiskusikan masalah ini, Zuan merasa semua bulu halusnya berdiri. Saat itu, dia sepertinya mengerti banyak hal. Banyak hal yang dia bingungkan sebelumnya sekarang mengarah ke jalan baru untuk dikejar. Tapi masih ada jarak dari kebenaran akhir. Kakak Su, ada apa? Meskipun Siedaoyun sedang mengobrol dengan adik laki-lakinya, dia masih melirik Zuan dari waktu ke waktu. Mau tak mau dia menanyakan itu ketika dia melihat pria itu bertingkah aneh. Tidak apa, aku hanya sedikit terkejut. Zuan tersentak dari linglung. Siedaoyun berkata dalam penghiburan, Jangan khawatir, selama kita berhati-hati ketika membicarakan hal-hal ini, tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Lagipula, sudah lama sejak ini terjadi. Petik dua. Zuan mengangguk. Terima kasih, Daoyun, untuk pengingatmu. Zuan bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal segera setelah selesai makan. Siedaoyun memperhatikan bahwa dia agak aneh, jadi dia tidak berusaha menahannya. Dia hanya memperingatkannya untuk berhati-hati dalam perjalanan pulang. Ketika dia meninggalkan akademi, Zuan bergegas menuju istana ke Kaisaran. Dia memiliki beberapa hal penting untuk diverifikasi. Hari sudah mulai gelap, jadi gerbang istana sudah ditutup. Namun, sekarang dia memiliki identitas komandan divisi pengawalan bersenjata, dia memiliki lebih banyak kebebasan untuk masuk dan keluar istana. Dia mengganti seragamnya dengan golden token 11 saat memasuki istana, lalu langsung menuju rumah bordir. Ketika dia tiba, dia kebetulan bertemu dengan Xiao Jian Ren yang sedang membaca di bawah cahaya redup. Zuan berpikir, apakah orang ini mencoba merusak matanya. Tuan 11, Xiao Jian Ren dengan cepat bangkit untuk menyambut Zuan ketika dia melihatnya. Pada saat yang sama, dia bingung mengapa dia muncul di saat seperti itu. Di mana ruang arsip? Zuan bertanya. Xiao Jian Ren berkata sambil tersenyum, apa yang ingin Tuan selidiki? Anda bisa bertanya kepada saya. Meskipun dia tidak berani mengklaim bahwa dia telah membaca semua yang ada di arsip, dia dapat dengan mudah menjawab sebagian besar pertanyaan. Zuan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, aku akan melihatnya sendiri. Xiao Jian Ren menggigil. Sebagai utusan bordir, dia sangat merasakan bahwa pihak lain tidak ingin dia tahu tentang apapun yang dia selidiki. Dia jelas tidak akan memundang masalah ke dirinya sendiri dan memimpin jalan. Tuan hanya perlu terus menuruni jalan ini. Dengan identitas token emas Anda yang terhormat, Anda dapat melihat sebagian besar arsip. Hanya ada beberapa kasus rahasia yang membutuhkan izin pribadi dari komandan utama. Zuan berpikir bahwa hal-hal yang ingin dia ketahui mungkin tidak pada level itu. Dia menganggup ke arah Xiao Jian Ren, lalu berjalan menuju ruang arsip. Bab 939, Rahasia Masa Lalu Ada penjaga di ruang arsip, tetapi ketika mereka melihat token emas di tangan Zuan, mereka segera menunjukkan rasa hormat yang besar dan tidak lagi mengganggunya. Bagaimanapun, utusan token emas berada di urutan kedua setelah komandan utama. Bahkan ada yang menawarkan untuk membantunya mencari apa yang dia butuhkan, namun Zuan menolak. Dia memasuki ruang arsip sendirian. Khawatir bahwa seseorang mungkin memperhatikan sesuatu, dia memeriksa catatan dari beberapa bagian yang berbeda, dan hanya membaca beberapa hal yang benar-benar ingin dia ketahui di antara mereka. Setelah tinggal selama 4 jam, dia akhirnya menemukan beberapa hal. Apa yang dia inginkan informasi tentang secara alami adalah dinasti sebelumnya. Dia ingin tahu tentang apa yang terjadi selama masa transisi juga. Saat dia membaca catatan, dia mengetahui bahwa dinasti sebelumnya bernama Meng. Kaisar yang telah mendirikan dinasti itu juga merupakan penguasa yang kuat dengan putra-putra yang luar biasa. Sayangnya, memiliki anak laki-laki yang terlalu menonjol tidak selalu merupakan hal yang baik. Semakin menonjol mereka, semakin tidak mau mereka hanya tetap sebagai warga negara. Mereka semua ingin bertarung memperebutkan tahta. Pada akhirnya, putra mahkota menang, tetapi pertarungan memperebutkan tahta telah meninggalkannya dengan bayangan psikologis yang dalam. Dia selalu waspada terhadap saudara-saudaranya, terus mengurangi otoritas dan pengaruh mereka sampai akhirnya mereka semua binasa dalam kesedihan. Sayangnya, mungkin karena Gen, semua keturunannya mati mudah karena suatu alasan. Bahkan belum lama dia memenangkan tahta ketika otoritas dan kekuasaan mulai secara bertahap beralih ke tangan seorang pejabat tinggi. Pejabat tinggi itu adalah nenek moyang dari dinasti Zhou saat ini. Mudah untuk membayangkan apa yang terjadi sesudahnya. Kejatuhan dinasti Meng tak terelakkan, sehingga tahta dengan bijaksana turun tahta demi leluhur besar dinasti Zhou saat ini. Turun, Zhou an mencipir. Begitulah yang sering ditulis dalam catatan sejarah, tetapi hampir tidak ada penguasa sebelumnya yang rela menyerahkan posisinya. Dia ingin mengetahui lebih detail tentang pengunduran diri itu, tetapi sepertinya tidak ada catatan tentang itu. Bahkan pengunduran diri itu sendiri hanya disebutkan oleh beberapa catatan. Meski begitu, dia masih berhasil menemukan sesuatu yang berhubungan dengan itu pada akhirnya. Setelah kaisar terakhir dinasti Meng turun tahta, dia telah dianugerahi gelar Raja Linsang dan populasi 10 ribu untuk dikelola. Istananya telah berlokasi di kota Haishun Komandan Linsang. Dia telah diizinkan untuk menggunakan Panji, Putra Surga, dan memiliki lima gerbong tambahan untuk mengikutinya kemanapun dia pergi. Wilayahnya akan mengikuti kalender negara Meng, dan semua ritual dan upacara masa lalu dari dinasti Meng sebelumnya akan diizinkan. Dia tidak akan disebut sebagai subjek dalam surat kepada pihak berwenang, dan dia bisa memilih untuk tidak tunduk pada perintah kekaisaran. Meskipun ini jelas merupakan metode yang digunakan leluhur agung Zhou untuk menyuap hati orang-orang, itu memang sangat efektif. Di masa lalu, meskipun ada banyak kritik terhadap leluhur besar yang merebut tahta, orang-orang masih memuji perlakuan mereka terhadap keluarga kerajaan dinasti Meng sebelumnya. Itulah mengapa informasi itu tidak ditutup-tutupi, itu menyanyikan pujian dari dinasti Zhou. Zhuang juga memperhatikan bahwa kaisar terakhir negara Meng, atau Raja Linsang, masih menderita kekurangan keturunan bahkan setelah itu. Anak-anaknya semuanya meninggal di usia muda. Dia ingin mengetahui lebih banyak informasi, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang berguna bahkan setelah mencari di seluruh ruang arsip. Adapun ruang paling rahasia, Zhuang tidak bisa masuk ke dalam. Dia tidak ingin memperingatkan Zhu Xiqin saat ini, karena bagaimanapun, dia adalah anjing yang setia kepada kaisar. Permintaan tiba-tiba untuk masuk pasti akan menarik kecurigaan kaisar, dan hal-hal akan menjadi merepotkan saat itu. Dia mengembalikan semua kasus. Pikirannya bergerak cepat. Ketika dia pertama kali pindah ke dunia ini, ada yang salah dengan tubuhnya. Dia telah belajar dari Old Mi bahwa tubuhnya telah disegel sejak usia muda dengan beberapa metode jahat. Mi tua terkejut saat itu, karena metode seperti itu biasanya hanya digunakan di istana. Bagaimanapun, para selir di istana melakukan segala macam kejahatan demi menerima lebih banyak bantuan. Melahirkan anak untuk kaisar adalah bukti status yang diterima publik di harem. Mereka semua ingin melahirkan pangeran, dan mereka tidak ingin pesaing mereka melahirkan seorang pun. Itu berarti mereka semua menggunakan segala macam metode, dari racun hingga menakut-nakuti selir lain sehingga mereka mengalami keguguran untuk mencapai itu. Ada terlalu banyak contoh tragis anak-anak dari keluarga kerajaan yang sekarat muda. Keluarga kerajaan secara alami melarang tindakan seperti itu. Setelah ditemukan, hukumannya juga akan menjadi sangat berat. Tapi itu adalah sifat manusia. Bahkan jika ada kebijakan dari atas, akan ada tindakan balasan di bawah. Kemudian, harem datang dengan beberapa metode baru. Tidak ada yang salah yang terlihat di permukaan, tetapi kemudian, plot berbahaya mereka akan membuahkan hasil. Segel yang ditempatkan pada tubuh pemilik asli Zuan adalah salah satu metode itu. Zuan akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Dia selalu merasa aneh mengapa seseorang menempelkan segel padanya daripada sekadar melumpuhkannya. Bukankah itu akan jauh lebih mudah? Tapi sekarang dia tahu bahwa bukan karena mereka tidak mau, tetapi mereka tidak bisa. Melumpuhkannya akan membuat gejalanya terlalu jelas, dan orang lain pada akhirnya akan mengetahuinya. Mereka hanya bisa menggunakan metode berbahaya seperti itu. Hal lain yang selalu membuatnya bingung adalah mengapa petugas persembahan mau membantunya. Saat itu, dia telah terlibat dalam skandal dengan Putri Mahkota, namun penjilat yang biasanya tidak terlibat dalam urusan duniawi benar-benar keluar untuk menyatakan bahwa dia tidak bersalah. Dia masih sangat khawatir saat itu, karena reputasi pemberi persembahan anggur itu cukup bagus. Dia khawatir bahwa keterampilannya mungkin tidak cukup untuk menipu dia. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia bahkan tidak perlu menggunakan keterampilan apapun. Pihak lain sebenarnya baru saja memutuskan bahwa apa yang dikatakan Zuan adalah kebenaran. Semua orang percaya apa yang dia katakan dengan tegas tanpa ragu, tetapi Zuan tahu bahwa pembebas itu sebenarnya dengan sengaja membantunya. Tapi dia tidak bisa mengerti mengapa pembebas itu mau membantunya. Lagi pula, mereka berdua sama sekali tidak ada hubungannya satu sama lain sebelumnya. Pada awalnya, dia mengira bahwa petugas penjilat melakukannya dengan sengaja untuk sedikit menghalangi Kaisar, tetapi penjelasan itu tampaknya tidak terlalu realistis. Baru sekarang Xie Daoyun menyebutkan bagian sejarah tertentu di Akademi. Dia mengetahui bahwa pemberi persembahan itu ada hubungannya dengan keluarga kerajaan dinasti sebelumnya. Tidak banyak orang di seluruh ibu kota yang tahu tentang fakta itu. Untuk beberapa alasan, semua orang sepertinya telah melupakan segmen sejarah itu. Xie Daoyun akhirnya mengetahuinya hanya karena dia adalah murid dari salah satu murid besar pembebas. Tetapi meskipun demikian, dia tidak tahu persis hubungan seperti apa yang dimiliki oleh pemberi persembahan dengan keluarga kerajaan dinasti sebelumnya. Pikiran Zhu'an bergerak cepat. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tidak mungkin aku pangeran dinasti sebelumnya, kan? Dia telah melihat begitu banyak drama di dunia sebelumnya. Cerita serupa adalah kejadian biasa. Dia sudah memikirkan banyak alur cerita. Misalnya, setelah Kaisar dinasti sebelumnya turun tahta, leluhur besar dinasti Zhu'an tampak murah hati di permukaan, tetapi sebenarnya khawatir secara pribadi. Karena itu, dia diam-diam mengatur beberapa hal yang harus dilakukan kepada pewaris Kaisar sebelumnya, sehingga memotong garis keturunannya. Atau mungkin yang terjadi adalah sebaliknya. Keluarga kerajaan dinasti Meng telah mengetahui bahwa seorang pejabat tinggi sedang merencanakan sesuatu dan bahwa bangsa mereka dalam bahaya, jadi mereka membuat persiapan sebelumnya. Yang pertama adalah meminta Ajudan terpercaya membawa beberapa garis keturunan keluarga kerajaan dan bersembunyi. Kemudian, ketika sesuatu terjadi, mereka akan mengekspos diri mereka sendiri dan bangkit. Setelah itu, dengan panji-panji dinasti Meng, mereka akan merebut kembali negara itu. Tapi mungkin pengaruh pejabat tinggi itu terlalu besar dan skema dinasti Meng semua terlihat, menyebabkan mereka dikejar, dan meskipun dia berhasil melarikan diri, segel masih ditempatkan di tubuhnya. Pembebasan itu memiliki hubungan dekat dengan keluarga kerajaan sebelumnya, jadi dia jelas akan tahu tentang hal seperti itu. Dia mungkin bahkan membantu melarikan diri saat itu. Sekarang setelah saya kembali ke ibu kota, dia mengenali saya, dan karena itulah dia memilih untuk membantu saya. Alasan mengapa kami tidak pernah berhubungan satu sama lain sebelumnya mungkin karena ini bukan waktu yang tepat, atau mungkin pihak lain memiliki rencana yang lebih besar. Zuan menggigil ketika memikirkan semua itu. Ternyata dia sudah menjadi bidak catur orang lain tanpa menyadarinya. Satu-satunya jenis moching yang ingin saya lakukan adalah sebagai anak laki-laki cantik dengan seorang wanita, atau hidup sebagai keluarga kaya yang tidak berguna. Tidak mungkin aku ingin menanggung dendam seluruh dinasti atau semacamnya, gerutu Zuan. Suasana hatinya yang biasanya optimis tiba-tiba diliputi kesedihan. Dia tidak terlalu peduli bahwa Kaisar tidak akan pernah membiarkannya pergi begitu dia tahu. Bagaimanapun, mereka berdua sudah ditakdirkan untuk menjadi musuh. Bagian terburuknya adalah seluruh keluarga kerajaan, semua bangsawan, dan bahkan pejabat pengadilan sipil tidak akan membiarkannya pergi. Bagaimanapun, sudah bertahun-tahun sejak runtuhnya dinasti Meng, dan prestis Zauhan telah meroket setelah kemenangannya melawan Ras Iblis. Siapa yang masih menghargai dinasti sebelumnya pada saat ini? Ketika dia keluar dari rumah sulam, Zuan terus mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak mengkhawatirkannya lagi, bahwa tidak ada barang warisan kekaisaran yang ada hubungannya dengan dia. Tapi suasana hatinya menjadi lebih buruk dan lebih buruk. Bahkan jika dia ingin membuang masa lalu, orang lain tidak akan membiarkannya. Misalnya, pembebas, atau bahkan kekuatan tersembunyi yang masih setia pada dinasti Meng masa lalu. Kemudian, dia tidak bisa tidak memikirkan masa transisi antara dinasti. Dia tiba-tiba merasa sedikit marah ketika dia memikirkan bagaimana seorang anak yatim piatu seperti dia memiliki masa depan yang dicuri oleh pejabat tinggi itu. Ketika dia memikirkan Zauhan, dendam baru ditambahkan kekebencian lama. Dia tiba-tiba berhenti. Dia menyadari bahwa dia tanpa sadar telah berjalan melewati sebuah sumur tua. Selain itu, itu adalah salah satu yang memiliki jalur rahasia yang menghubungkan ke Istana Timur. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitarnya, dia langsung melompat masuk. Kemudian, dia mengaktifkan mekanisme seperti yang dia ingat. Ketika dia memasuki jalan rahasia, dia mengganti seragam utusan bordirnya, lalu berjalan ke kedalaman. Setelah waktu yang lama, tiba-tiba, sosok cantik muncul di depan matanya. Mungkin karena hari sudah malam, Bilinglong mengenakan pakaian santai, tetapi tetap dirancang dengan indah. Dia tampak sangat menawan dan elegan di bawah cahaya batu bercahaya. Dia mondar-mandir di dekat pintu masuk, ekspresinya menunjukkan bahwa dia berkonflik tentang sesuatu. Namun, ketika dia mendengar beberapa aktivitas, dia mengangkat kepalanya. Sedikit kebahagiaan muncul di matanya ketika dia melihat itu adalah Zuan. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Wajahnya segera memerah dan dia dengan cepat berkata, jangan salah paham. Saya hanya memeriksa apakah jalan rahasia ini masih dalam kondisi baik, aku tidak sedang menunggumu atau apapun. Tapi apa yang dia terima sebagai tanggapan adalah pelukan hangat. Dia ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi bibirnya disumpal dengan paksa. Pada saat yang sama, dia bisa mendengar suara pakaian robek. Bab 940 Bilinglong merasa bersalah dan bingung, dan pada saat yang sama, dia juga merasa agak marah. Dia akhirnya mengambil waktu sejenak untuk bernapas dan berseru, apa yang kamu lakukan. Tapi Zuan tidak menjawabnya. Dia menatapnya dengan mata terbakar dan napas berat. Gaun cantik yang dipilih Bilinglong dengan hati-hati dengan cepat tercabik-cabik, berkibar di sekelilingnya seperti kupu-kupu. Bilinglong terkejut. Dia bahkan bertanya-tanya apakah ada orang lain yang meniru Zuan. Tapi dia segera menyadari bahwa dia memang yang di sebelahnya. Bagaimanapun, mereka berdua sudah memiliki hubungan fisik di ruang bawah tanah. Dia sudah sangat akrab dengannya. Tapi dia merasa lebih bersalah ketika dia menyadari itu dia. Aku menunggunya di sini, namun beginikah cara dia memperlakukanku. Zuan penuh dengan emosi negatif pada saat itu. Pikirannya dipenuhi dengan informasi yang baru saja dia selidiki. Meskipun dia telah mengatakan pada dirinya sendiri bahwa peristiwa masa lalu itu tidak ada hubungannya dengan dia, dia masih tidak bisa tidak memikirkan bagaimana Zhao Han dan ayahnya telah menganiaya anggota keluarga dinasti Meng. Karena itu, dia tidak bisa tidak dipenuhi dengan kebencian. Ketika dia berpikir tentang bagaimana wanita dihadapannya adalah putri mahkota dinasti Zhou, dia secara tidak sadar merasakan dorongan untuk membuatnya menangis. Itu sebabnya dia sangat kasar. Bi Linglong merasa seperti perahu kecil yang terombang ambing di lautan yang luas. Dia dipukuli dan dipukuli lagi dan lagi. Setelah waktu yang lama berlalu, Zhu Han tiba-tiba merasakan sesuatu yang dingin di wajahnya. Hanya ketika dia mengangkat kepalanya, dia menyadari bahwa dua garis air mata jatuh dari mata Bi Linglong. Zhu Han terkejut. Apa yang aku lakukan? Bahkan jika ada permusuhan, itu akan menuju Zhao Han dan ayahnya. Apa hubungannya dengan dia? Selanjutnya, semua itu hanya spekulasi. Apakah dia bahkan keturunan dinasti Meng masih belum pasti? Kenapa dia tiba-tiba merasa seperti dirasuki? Dia dengan lembut membantu Bi Linglong menghapus air mata dari wajahnya. Dia kemudian berkata dengan nada meminta maaf, maaf. Apakah kamu sudah selesai buang angin? Bi Linglong menatapnya dengan dingin. Dia jelas bisa mengatakan bahwa dia hanya menunjukkan padanya, dan bukan cinta. Zhu Han tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Bi Linglong mendorongnya menjauh dan meraih beberapa pakaian untuk menutupi dirinya. Tapi siapa sangka potongan terbesarnya hanya seukuran telapak tangan, sehingga tidak bisa menutupi apapun. Bi Linglong merasa tubuhnya tiba-tiba menjadi hangat saat satu set pakaian disampirkan di bahunya. Zhu Han membantunya mengenakan pakaian itu, lalu berkata dengan nada meminta maaf, Aku sedang dalam keadaan pikiran yang salah barusan, dan aku minta maaf karena telah menyakitimu. Bi Linglong dengan dingin memotongnya bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya. Aku tidak ingin mendengar semua itu sekarang. Meninggalkan. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Mulut Zhu Han terbuka. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi alis Bi Linglong yang keren dan elegan sudah berkerut. Jika kamu masih tidak pergi, aku akan berteriak minta tolong. Zhu Han tahu bahwa tidak ada yang bisa dia katakan saat itu akan membantu. Dia hanya bisa diam-diam berbalik untuk pergi. Namun, ketika dia akan berbelok di tikungan, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan cepat berkata, saya belum punya waktu untuk membantu Anda memulihkan kekuatan hidup Anda. Anda harus memperbaiki dengan benar apa yang saya tinggalkan di dalam diri Anda, atau jika Anda membiarkannya tidak diobati untuk waktu yang lama, itu mungkin meninggalkan beberapa masalah yang bertahan lama. Petik 2. Bi Linglong sudah berada di dekat pintu masuk ke lorong itu. Seluruh tubuhnya bergetar ketika dia mendengar itu, dan ekspresi malu melintas di wajahnya. Dia berseru, tersesat. Ketika dia kembali ke kamarnya, dia tiba-tiba berhenti setelah mengambil beberapa langkah. Alisnya yang cantik berkerut. Dia menjadi lebih marah dan lebih marah. Itu, dia hanya memulihkan ketenangannya setelah beberapa waktu berlalu. Kemudian, dia memanggil beberapa pelayan, berkata, siapkan air panas untukku. Aku ingin mandi dan berganti pakaian. Dipahami, pelayan itu hendak pergi ketika dia tiba-tiba menyuarakan keterkejutannya. Putri Mahkota, mengapa rambutmu berantakan seperti ini? Bi Linglong berkata dengan acuh tak acuh, ini mungkin menjadi berantakan saat aku sedang tidur sekarang. Sejujurnya, Putri Mahkota terlihat lebih cantik setelah beristirahat dari biasanya, kata pelayan itu memuji. Tiba-tiba, matanya beralih ke pakaian Bi Linglong. Dia tercengang. Sebagai salah satu pelayan pribadi Bi Linglong, dia jelas tahu bahwa Putri Mahkota jelas mengenakan satu set pakaian. Lebih penting lagi, dia akrab dengan setiap set pakaian yang dimiliki Putri Mahkota, dan ini bukan milik Putri Mahkota. Sebagai seseorang yang tumbuh di istana, dia langsung memikirkan banyak kemungkinan. Matanya menyipit, tetapi dia dengan cepat menutupinya. Dia berkata sambil tersenyum, pelayan ini akan menyiapkan mandi untuk Putri Mahkota sekarang. Dia berbalik untuk pergi, tetapi embusan angin tiba-tiba menyapu telinganya. Dia secara naluriah mencoba menghindar, tetapi dia masih terlambat. Dia perlahan jatuh ke tanah tanpa jejak kekuatan hidup yang tersisa. Putri Mahkota, ada apa? Rongmo bergegas ketika dia mendengar aktivitas itu. Apa yang dia lihat pertama adalah mayat pelayan. Dia tercengang. Dia dengan cepat menatap Bilinglong, yang sekarang di tempat tidur, dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Bilinglong sedang berbaring di tempat tidurnya, memegang selimut erat-erat di tubuhnya untuk menyembunyikan pakaian yang dia kenakan. Dia berkata dengan acu-ta'acu, dia merencanakan sesuatu, jadi aku membunuhnya. Bersihkan mayatnya, lalu selidiki latar belakangnya untuk melihat vaksi mana yang mengirimnya. Pelayan ini telah mengabaikan tugasku dan tidak menyadarinya sebelumnya. Rongmo berkeringat dingin. Jika sesuatu akhirnya terjadi pada Putri Mahkota, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Dia dengan cepat meminta maaf. Kamu boleh pergi. Saya lelah. Bilinglong melambaikan tangannya. Dipahami. Rongmo dengan cepat membawa mayat itu dan membersihkan area itu. Ekspresi Bilinglong tetap dingin. Pelayan itu bertindak terlalu tenang, dan hanya momen keraguan itu yang keluar dari karakternya. Tidak mungkin seorang pelayan biasa bisa tetap tenang dalam situasi seperti itu, dan hanya mata-mata yang terlatih yang bisa. Itu sebabnya dia tidak ragu-ragu untuk membunuhnya. Dia tidak bisa membiarkan siapapun tahu tentang kondisinya saat ini. Tentu saja, bahkan jika pelayan itu bukan mata-mata untuk seseorang, dia telah melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat, jadi dia masih harus mati. Sebagai seseorang dari keluarga kerajaan, tidak mungkin Bilinglong menunjukkan belas kasihan untuk hal seperti itu. Dia ingin memanggil orang lain untuk menyiapkan mandi, tapi dia ingat peringatan Suan. Setelah ragu-ragu, dia duduk di tempat tidurnya dan mulai berkultivasi. Segera setelah itu, dia membuka matanya karena terkejut. Dia merasakan bahwa kekuatan hidup menyebar ke seluruh tubuhnya. Perasaan lemah yang dia alami sebelumnya berangsur-angsur menghilang, malah digantikan dengan vitalitas awet muda. Dia mengulurkan tangannya dan memisahkan seikat rambut. Dia melihat bahwa rambut panjangnya yang seputih salju sudah mulai pulih dari warna sebelumnya. Pipinya berangsur-angsur menjadi kemerahan. Itu. Meskipun dia memarahinya, nada suaranya tidak lagi marah seperti sebelumnya. Suan memunjungi Istana Timur beberapa kali pada hari-hari berikutnya, tetapi setiap kali, Bilinglong menolak untuk bertemu dengannya, dengan berbagai alasan. Sebagai putri mahkota, sangat wajar baginya untuk menolak bertemu dengan subjek normal. Suan tahu bahwa dia kesal, tetapi dia juga tidak tahu apa lagi yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa bermain lima kali berturut-turut dengan putra mahkota karena bosan, mengalahkannya dengan sangat menyedihkan sehingga dia tidak ingin bermain lagi. Namun, banyak hal telah terjadi di ibu kota dalam beberapa hari itu. Hal terbesar adalah bahwa berita tentang Yunan yang sering memunjungi rumah bordil mulai beredar di kalangan warga sipil ibu kota. Kisah-kisahnya hidup dan hidup, membuat orang merasa seolah-olah mereka ada di sana secara langsung. Mereka berbicara tidak hanya tentang bagaimana dia mencoba untuk mendapatkan bantuan Nansun, tetapi juga bagaimana dia telah dikalahkan beberapa kali oleh Suan. Rakyat jelata telah menyukai gosip seperti itu tentang mereka yang berstatus lebih tinggi sejak awal. Dengan demikian, hal-hal itu segera diketahui semua orang. Setelah mereka bersenang-senang dengan cerita, beberapa orang mulai mempertanyakan detailnya. Bukankah Yunan asisten direktur sekretariat? Mengapa dia berkelahi dengan pria lain untuk pelacur di tempat seperti tempat kesenangan? Dia bahkan benar-benar malu dalam urusan itu. Bagaimana perasaan Putri Changshan tentang ini? Pada awalnya, Putri Changshan menahan diri untuk melindungi martabat suaminya. Dia juga tidak bisa mengatakan apa-apa, demi kepentingan bersama mereka berdua. Tetapi pada saat itu, desas-desus semakin tidak terkendali. Ada beberapa yang mulai mengkritik sang putri karena menutup mata. Ada segala macam rumor. Ada yang mengatakan bahwa sang putri sangat jelek dan tidak bisa menjaga minat suaminya. Yang lain mengatakan bahwa dia diam-diam menyetujui urusan suaminya. Bahkan ada beberapa yang mengatakan bahwa sang putri tidak dapat memiliki anak. Itu benar-benar semakin konyol. Meskipun klan Yu menggunakan segala macam koneksi untuk mencoba menahan rumor, dan mereka bahkan telah menangkap beberapa penyebar rumor sebagai contoh bagi yang lain. Untuk beberapa alasan, tidak hanya itu tidak membantu, itu malah hanya menambahkan minyak ke api. Putri Changshan akhirnya tidak tahan lagi. Dia menyerbu ke istana sambil menangis, meminta Kaisar untuk membawa keadilan atas masalah ini. Kaisar kemudian memanfaatkan situasi tersebut untuk membahasnya di pengadilan. Sekelompok pejabat yang telah dipersiapkan sebelumnya mencelai Yunan karena menyinggung moral publik, mengatakan bahwa dia telah mempermalukan reputasi keluarga kerajaan. Pada akhirnya, Yunan diberhentikan dari jabatannya, dan dia diperintahkan untuk menceraikan sang putri. Setelah acara tersebut, Master Klan Yu, asisten rahasia kiri Sekretariat Kekaisaran Yu Suancong, mengambil inisiatif untuk memundurkan diri sebagai permintaan maaf atas pelanggaran tersebut, namun dia dihentikan oleh Kaisar. Kaisar menunjukkan bahwa pelanggaran Yunan tidak ada hubungannya dengan dia, dan bahwa pengadilan masih membutuhkan seseorang yang dapat memikul tanggung jawab untuk bangsa seperti dia. Kaisar tidak setuju dengan pemunduran dirinya, dan bahkan menghukum beberapa orang yang menuduh Yu Suancong melakukan kesalahan. Zuan merasa agak aneh. Kaisar jelas ingin berurusan dengan Klan Yu, jadi mengapa dia membiarkan kesempatan bagus itu pergi? Apakah itu demi mengalihkan perhatian dan membuat mereka mati rasa? Meski begitu, itu masih tidak masuk akal. Seseorang hanya akan bertindak sejauh itu ketika berhadapan dengan pejabat tinggi. Tetapi dengan kekuatan dan prestise Kaisar saat ini, serta waktunya, seharusnya tidak sulit untuk menjatuhkan Yu Suancong sama sekali. Tidak perlu melalui masalah seperti itu sama sekali. Namun kebingungannya segera teratasi.